selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi nah selanjutnya selamat pagi 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 oke oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Isha yang telah memberikan nikmat kesehatan lahir dan latin kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di webinar yang berjudul Cyber Security yang bertemakan Event Fundamental Key for Innovation in Digital Infrastructure yang diselenggarakan oleh ARA Tahun 2022 sebelumnya perkenalkan dahulu saya disini adalah Novali Ulhak sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan dari ARA 2022 pada kali ini saya mewakili Ketua ARA yang kebetulan sekali belum dapat hadir pada pagi hari ini untuk membersama kita saya disini akan memberikan sedikit sambutan sebelumnya saya berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Hari Ginardi selaku Kepala Departemen Teknologi Informasi ITS selanjutnya saya juga berterima kasih kepada kedua pembicara yaitu Mas Dian Bunaya serta Mas Dian Di Zugar Gates yang kedua pembicara ini sangat keren lah gitu ya selanjutnya kepada seluruh partisipan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini dan atas memanfaat panitia saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang seluruh manusia yang hadir pada kali ini semoga apa yang kita bahas pada webinar kali ini apa yang kita dapatkan di webinar kali ini akan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam hal-hal lainnya segitu saja sambutan dari saya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kepada Mas Navalya Ulhaq selaku wakil internal ARA 2022 yang telah memberikan sambutan yang luar biasa Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Kencana Maju Bersama PT Paragon Technology and Innovation serta Indigo Space Surabaya sebagai sponsor yang telah membantu menyelesaikan jelannya seluruh acara ARA 2022 Wah gimana nih teman-teman dari tadi kan udah melihat sambutan-sambutan nih dari yang kepala kadepnya terus dari wakil ketua internalnya pasti udah makin kepo kan nih tentang dunia seharga sekurit ini kayak gimana sih ya gak sih Ra? Pasti banget sih dan kayaknya teman-teman disini udah pada gak sabar untuk dapetin materi dari kedua pembicara kita nanti nah sebelumnya kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi link registrasi terlebih dahulu yang telah dikirimkan oleh Pak Amitya pada kolom chat Zoom lupa juga kami mengingatkan kepada para peserta untuk merinim atau mengubah nama Zoom-nya menjadi ponor penamaan peserta and restore nama seperti contoh peserta and restore Natania dan pastinya bagi para peserta webinar yang sekiranya tidak berhalangan untuk on camera dipersilakan untuk on camera ya nah Ra di acara ARA 2022 ini khususnya webinar hari ini nih ada apa sih agendanya habis ini Ra? boleh di spill-spill nih? boleh Nica oke jadi gini Nica jadi webinar hari ini akan ada beberapa rangkaian acara nih yaitu ada akan ada sesi pemahaman materi pertama dan dilanjut oleh sesi pemahaman materi yang kedua dan nantinya juga akan dilanjut oleh sesi Q&A dan yang terakhir ada sesi yang paling disukain Nica yaitu ada sesi pembagian door friends dari agendanya aja diseru-seru banget tuh kan nah tanpa berlama-lama lagi nih kita langsung aja masuk ke sesi pemahaman yang pertama yang disampaikan oleh Mas Dendy Zuckergate selaku founder Cyber Indonesia nah kepada Mas Dendy waktu dan Zoom dipersilahkan terima kasih banyak Bu sebelumnya apa suara saya? sudah terdengar? sudah? sudah terdengar? baik, terima kasih banyak kepada Panitia Ara 2022 kepada MC Mbak Ece dan Mbak Anissa kepada Pak Rigo Nadi juga tadi atas kesempatan yang luar biasa untuk saya untuk orang Cyber Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam webinar yang sangat luar biasa panggilan Renewal Again ya 2022 dan kesempatan juga untuk sharing bersama teman-teman dari Institut Teknologi 10 September ya Surabaya oke, pada kesempatan kali ini saya izin untuk share screen ya teman-teman apakah share screen saya sudah terlihat? sudah? sudah terlihat oke, baik terima kasih banyak untuk share screennya sudah terlihat oke oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membawakan tema yaitu IOT dan Data Security Awareness yang tema intinya adalah fundamental key for innovation in digital infrastructure ya buat teman-teman semuanya mungkin tidak asing ya mungkin saya lihat dari portfolio anak-anak ITS banyak sekali yang membahas IOT banyak sekali yang tugas akhir atau skripsi yang mengenai internet of things ini jadi saya akan menjunggu sedikit mungkin nanti dari teman-teman apabila ketika saya pemaparan ada yang keliru ada yang kurang pas ada yang ini bisa disampaikan saja oke di sini webinar kali ini akan segera dimulai di Institut Teknologi 10 Step Member saya Dindy Jakarget dari orang siber Indonesia oke, baik teman-teman semuanya ini sepertinya selalu ya kalau misalkan ada webinar selalu perkenalan bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal angka baiknya supaya lebih bisa memahami lebih bisa mengetahui izinkan saya untuk memperkenalkan diri nama saya Dindy Jakarget saya merupakan bagian dari orang siber Indonesia orang siber.com teman-teman bisa main juga di telegramnya dengan 13.000 member untuk berdiskusi tentang cyber security jadi harapannya tidak hanya berlanjut atau tidak hanya berhenti sorry, tidak hanya berhenti di sini teman-teman nanti bisa diskusi banyak di sana kemudian di OSIN Indonesia OpenShot Intelligent ini kita nanti bisa sama-sama buat nyari foto itu sedang di mana terus nyari orang lagi di mana kemudian nyari data-data nyari sesuatu dengan hanya berbekal internet gitu teman-teman itu OSIN Indonesia kemudian saya juga pada tahun ini dan tahun sebelumnya di Amenahi menjadi trainer di Pondok Pesan Transiber Bandung di Pondok Pesiber kemudian menempuh pendidikan di National Cyber and Crypto Polytechnic dan saya juga menjadi trainer di Anak Teknik Akademi anakteknik.co.id mungkin teman-teman di sini ada yang chat saya juga ada yang alumni dari Anak Teknik selamat datang ya teman-teman dan anak-anak Pond Pesiber juga oke sebentar selanjutnya selanjutnya ini experience dan certification ya saya pernah di ATV Division Pindad kemudian pendivision di Racket acara yang kurang lebih sama dengan ARA ini kemudian MTCNA kemudian Saisa Plus kemudian full stack dari Cominco juga kemudian scholarship-scorship dari FGA yang alhamdulillah ada IC Council Incident Handler kemudian Certified Security Analyst juga kemudian ini Global Ocean Search Party itu adalah sebuah turnamen yang dimana kita membantu mencari orang hilang hanya berbekal dengan internet jadi dari teman-teman Ocean Indonesia kemarin juga Alhamdulillah menjadi masuk dalam 10 besar 10 besar ranking di Threshold Global Ocean Search Party jadi ini sebuah event yang untuk kita mencari orang hilang membantu kepolisian membantu lembaga penegak keadilan untuk mencari orang-orang tersebut dan menambah data-data hukum seperti itu oke ya sudah kenal ya jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau mencari saya di internet ini bisa mencari adjaka-adjaka atau di Instagram juga di IG orang siber sedangkan mau tanya apapun selama itu bermanfaat oke kita diskusikan oke saya selalu nge-warning ya kalau misalkan apa yang saya nanti lakukan apa yang saya nanti sampaikan segala jenis informasi yang disampaikan pada webinar atau workshop atau rekaman ini hanya bertujuan untuk pendidikan atau wawasan dan pengetahuan bukan untuk mendukung asli kejahatan atau hal-hal yang merugikan orang lain ya teman-teman jadi nanti nggak ada alasan ini kamu belajarnya belajarnya dari mana dari Mas Dendi belajarnya dari mana dari orang siber nggak ya tidak bisa ini sudah kita declare bareng-bareng bahwa nanti tidak tidak ada tidak ada argumen seperti demikian oke kemudian dengan mengikuti webinar atau workshop atau rekaman ini nantinya kita setuju bahwa segala hal yang dilakukan menurut tanggung jawab diri sendiri segala hal yang melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri kita declare jadi tidak bisa mengatasnamakan arah ITS atau tidak bisa mengatasnamakan saya tapi ini murni seperti kita kalau misalkan kita ingin terhindar dari begal kita harus tahu bagaimana begal itu melakukan kejahatannya begal itu menusuknya dari mana kita supaya bisa kita melakukan pencegahan oke ini ya mulai dari sini mungkin ya bercerita ya nah teknologi sekarang ini berkembang ya setiap kita bernapas setiap kita berkedip setiap kita melakukan kegiatan semuanya berkembang mungkin di anak ITS ini sudah sangat sering banget ini mater ini sering banget ini dibahas mungkin ya sepertinya ya kalau mau masuk ke security kita harus sedikit bahas fundamentalnya walaupun benar gak ya nanti ada webinar tentang IOT-nya juga ya mas atau mbak ada ya tentang IOT-nya juga ya benar ada tapi ini saya bahas sedikit ya nah revolusi industri dimulai nih dari 1.0 dimana dulu kan hanya tenaga uap tenaga air ada steam powernya kemudian pada 1870-an era itu mulai ada elektrik mulai ada listrik mulai ada perkembangan-perkembangan terjadi pada awal ke-20 dengan pengenalan produksi kalau tidak salah ya itu ada produksi masal yang menyebabkan rumah potong hewan awalnya itu rumah potong hewan di Amerika Serikat pada 1870 jadi udah elektrik rumah potong hewannya kemudian pada era 1964 atau 1970-an kesini ya era kesini itu penggunaan elektronik dan teknologi ini sudah di otomatisasi pabrik-pabrik sudah di otomatisasi manusia mulai digantikan ya mulai digantikan dengan mesin dengan pure semuanya digantikan dari mesinnya kemudian dari yang nge-packingnya sudah mulai dilakukan oleh mesin tadi kemudian sekarang kita ada di era 4.0 ya hingga sekarang diperkirakan industri menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber bisa dari cloud bisa dari jarak jauh remote dan tentunya banyak hal konektivitas yang bisa membantu manusia seperti itu jadi gak perlu kita bahas panjang-panjang karena udah pada tau ya kita sedang berada di dalamnya ya industri 4.0 automation tadi segala mesin segala hal segala peralatan itu bisa bekerja secara otomatis bahkan di dunia cyber juga kita bisa mengumpulkan data orang secara otomatis mengumpulkan data orang-orang di mahasiswa ITS kita tinggal masuk ke sistem yang ITS sistem terbuka ya bukan hacking ya terus kita bikin skrip pakai python terus kita mengumpulkan kitanya tinggal tidur dan paginya itu udah selesai terkumpul semua data mahasiswa ITS oke connection ya connection ini ya koneksi itu tidak terbatas sekarang kita mau dimanapun mau kita lagi kerja lagi dimanapun kita bisa monitoring misalnya kita punya bayi monitoring dari rumah atau dari tempat kerja monitoring bayi kita yang ada di rumah kita bisa tahu lagi apa bisa menggunakan fitur CCTV bisa menggunakan fitur banyak hal ya kemudian cloud computing kita mau punya server mau punya website kita gak perlu beli website kalau dulu kan segede gabannya komputer itu segede rumah komputer segede meja segede apa sekarang kita bahkan gak perlu punya fisik kita bisa punya komputer itu yang dinamakan cloud kita bisa punya komputer kemudian IoT IoT ini internet of things nanti ya dibahasnya kemudian ada big data segala data kita merupakan data yang besar data yang bisa kita kelola data yang bisa data masyarakat biasanya big data ini sangat luar biasa ya penggunaannya kan sistem-sistem sekarang bahkan sistem pemilu semuanya sudah sistemnya big data buat analisisnya buat statistiknya sudah big data kemudian terakhir ada sistem integration sistem integration semuanya terintegrasi jadi antar satu web ke web satu lainnya antar web pemilu ke web disdukcapil kalau teman-teman mungkin data NPWP nih kan disana ada memasukkan NIK nah NIK itu kan datanya dari disdukcapil ya nah itu kan terkoneksi terintegrasi jadi tau gitu jadi sekarang bisa tau apalagi data-data di polisi oh teman-teman hilang nih polisi udah tau ya nama teman siapa-siapa karena udah terintegrasi dengan sistemnya polisi apalagi sekarang jamannya etilang ya jadi semuanya terkondiner selanjutnya yang akan kita bahas adalah IOT-nya IOT disini nih internet of things ini merupakan jawaban untuk segala kemudahan kalau bahasa saya gitu ya jawaban jadi kita bisa dipemudah dengan IOT ini mulai mengontrol apapun mulai mengontrol ini itu mengontrol hal ini mengontrol hal itu itu bisa digentarkan oleh internet of things ini apalagi di IOT ini semua dalam satu koneksi ya kita mau mematikan lampu menyetel radio menyetel wifi terus koneksi remote dari HP ke laptop atau dari laptop ke PC juga bisa laptop bisa dikendalikan juga oleh Android ya sekarang teman-teman banyak aplikasinya aplikasi untuk remoting kayak gitu kemudian unduh semuanya lampu mematikan lampu bersihkan ini apalagi sekarang ada robot menyapu ya ada robot menyapu jadi lebih mudah menyapu aja kita bisa bisa menggunakan semua teknologi ini karena semua dalam satu koneksi kita hanya membutuhkan ya ibatkan telepon genggam ya teman-teman di telepon genggam ini kita bisa lakukan segala hal kehidupan kita mulai pekerjaan tasking apapun itu bisa dalam satu genggaman itulah saya biasanya menjelaskan dengan cara saya maksudnya dengan bahasa saya semoga teman-teman mengerti nanti bisa ditanyakan ya di akhir atau ditanyakan juga sambil berjalan juga tidak apa-apa nah ketika berkembangnya IOT ini muncul 5G ya 5G ya teman-teman apa sih perkembangannya apa sih hubungannya dengan IOT ya nah ini 10 kali lebih cepat ya dibanding 4G ya kecepatan undinya hingga dari data yang saya dapatkan 10 GB per second ya untuk uji coba terakhir latensinya rendah jadi kemungkinan datanya rusak datanya korup yang teman-teman lagi ngirim lagi ini mungkinnya rendah kemudian kapasitas koneksi perangkatnya luas jadi bisa ribuan perangkat terhubung dalam satu mesin yang sama satu device yang sama satu router yang sama nah terus ini semua mendukung hal-hal berikut kemudian mendukung kegiatan internet of things mendukung cloud gaming ya jadi teman-teman bisa main game nanti mungkin hanya dengan berbasis website ya jadi gak perlu punya Asus Rob gak perlu punya laptop-laptop atau PC-PC spek dewa kayak gitu kemudian mendukung sekarang kan lagi jamannya metafors ya ada GMPR atau AR kemudian akan sangat terbantu kemudian kita juga bisa kendalikan drone bahkan kendaraan oke selainya sudah ada lagi mas sudah slide-nya apakah masih terlihat atau ada nah sekarang juga yang menariknya sebelum kita nanti masuk ke security kan alat bedah saja sekarang sudah online ya teman-teman sudah ada alat bedah online yang remote berkat teknologi 5G ini ini membuktikan bahwa teknologi 5G ini membantu internet of things nah kita bisa dari jarak jauh misalkan saya di Bandung ada pasien saya di Sukabumi saya lakukan remote remote untuk melakukan pembedahan nah memang banyak pro kontra banyak hal-hal yang masih dipertanyakan terkait hal ini misalkan nanti bagaimana tapi menurut ada beberapa penelit yang juga mendukung supaya para pembedah ini tidak deg-degan ya tidak was-was ketika melakukan pembedahan nah ini ya contoh foto-fotonya nanti ada videonya juga dimana ya konsepnya seperti VR ya seperti AR juga nah ini ada videonya oke nah setelah videonya terima kasih teman teman ya sebentar ya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Oke baik Dari Jerman Bisa menonton Bisa aja nanti Terima kasih telah menonton 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 perangkat, udah punya ini, ya oke, udah. Nah, selanjutnya, tadi kita udah berbicara tentang IoT, kita udah bicara tentang 5G, kita udah bicara tentang perangkat-perangkatnya. Nah, kita berpikir ya, itu pasti, ya oke, itu sangat membantu, membantu buat kita. Itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita. Itu sangat memfasilitasi kita, mempermudah, mempercepat segala hal. Tapi ada satu dilema nih, yang mengganggu ketika kita menggunakan teknologi tersebut. Apakah aman? Apakah safety? Apakah bisa dibilang tanpa penyadapan? Apakah tanpa pembajakan teknologi tersebut? Kan gak lucu gitu, misalkan di sini ada Mbak Ica atau Mas Dimas, tiba-tiba, misalkan jadi petugas eksavator, ada yang hack misalkan dari Korea Utara, eksavatornya dihack, jadinya malah nyerang gedung-gedung yang ada di Korea Selatan. Kan gak lucu gitu ya, kayak gitu. Ya, pastinya ada. Kayak tadi saya bilang bahwa 5G ini membuat konektivitas itu 10 kali lebih cepat. Berarti, 5G ini akan meningkatkan risiko keamanan 10 kali lebih cepat juga. mempercepat risiko pembajakan 10 kali lebih cepat juga. Perkembangan itu berbanding terus dengan kejahatan, peningkatan kejahatan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah keamanan teknologi tersebut, ya sejauh mana perkembangan teknologi itu, mana, maka sejauh mana keamanan teknologi itu. Ketika kita berbicara tentang IOT, otomatis ya, IOT, kita, oke Google saya pengen ini, oke Google buka ini, oke Google tolong monitoring bayi saya, oke Google ini ini ini, oke Google buka email, oke Google buka ini. Pernah gak berpikiran bahwa semua itu terekam. Semua itu tersinginkan. semua itu ada kayak wadah yang menampung pembicaraan kita, yang menampung apa yang kita omongkan, yang menampung komunikasi kita. Nah, IOT ini berbentuklah sebuah data, data ini, data kita, data kita mencari data kita kemana saja. Kalau kita gunain Google Maps, gunain Maps lainnya, Bing Maps dan lainnya, kita akan tersimpan data-data kita semuanya. IOT itu menyimpan data kita. Oke, itu ya poin pertama. Sedangkan, poin kedua, data itu adalah sama dengan marketing. Mungkin teman-teman pernah, teman-teman cari sepatu ya, misalkan, ah saya mau beli sepatu, cari mau beli sepatu Nike, mau beli sepatu Adidas, searching-searching di Tokopedia, di Sopi, di lain-lain searching, tiba-tiba, muncul iklan di Google saya, tiba-tiba iklan tentang sepatu, tiba-tiba iklan tentang baju, baju yang seputar, yang kita cari, tentang Nike, baju tentang Adidas, dan lain-lain. Tidak terkira, teman-teman, merasa aneh, teman-teman merasa bahwa, ada sesuatu yang gantung. Apakah Google ini cenayang, apakah Google ini ajaib, atau misalkan Google ini, ternyata, nggak ajaib, teman-teman. Google, atau misalkan, sejenis, sistem itu, mengumpulkan data kita. Data kita diubah menjadi, acuan, atau panduan, untuk melakukan iklan, marketing. Maka tidak aneh, kalau misalkan, ketika teman-teman, muncul, cari sepatu Nike, munculnya sepatu Nike, tidak aneh, memang itu design-nya demikian. Google Adsense-nya demikian. Ada, Facebook misalkan, ada di bawahnya, centang satu, atau cuma centang aja, atau diklik, di pasien negerimannya. Di sana dijelaskan bahwa data kita, akan digunakan untuk keperluan marketing, untuk keperluan iklan, untuk keperluan lain-lain. Mungkin kemanen baru file, tahun lalu ya, kalau nggak salah, yang WhatsApp meminta datanya. Padahal itu WhatsApp, baru meminta datanya, untuk keperluan iklan. Sedangkan kita punya Instagram, Instagram itu lebih berbahaya, daripada WhatsApp, untuk mengumpulkan data kita, di eksplor kita. Kita sering eksplor, ini nge eksplor, misalkan eksplor si A, pasti muncul konten yang sejenis si A. Karena data kita digumpulkan, teman-teman. Kita sering nyari sepatu, iklannya sepatu semua. Kayak gitu ya. Jadi ini berbanding, lurus ya, dengan marketing data ini. Sama dengan marketing. Oke. Kita sepakat ya, kalau misalkan teman-teman ada, yang kurang jelas, bisa sambil ditanyakan ya, di kolom komentar, di setiap slide-nya. Nah, data. Data ini harus diamankan. Data ini penting, data menyangkut kita, menyangkut data previsi kita, akun kita. Teman-teman sering berkelukasah, ada teman-teman, temannya teman-teman, itu terkena pembelajakan, temannya teman-teman, terkena penyadapan, akun IG-nya di-hack, akun Facebook-nya di-hack, akun IG-nya di-hack, seperti itu. Nah, tapi kita seolah tidak peduli ya. Pemikiran zaman sekarang itu, zaman saat ini itu, kenapa kita tidak mengamankan data? Ya, karena menurut kita, data saya itu tidak penting. Data saya tidak penting. Yang pertama, saya siapa sih? Tidak pernah ada serangan ke saya. Saya nggak mungkin jadi target kejahatan. Kemudian, yang terakhir dengan PD-nya, kita mengklaim bahwa, oh data saya aman kok. Data saya sudah aman kok, nggak mungkin ada ini-ini. Tapi teman-teman, saya saja itu pernah mengalami hal demikian. Saya pernah data saya tersebar, kemudian itu menjadi kejahatan bagi orang tua saya. Saya cerita sedikit dulu, saya pernah mengalami sosial engineering terhadap keluarga saya. Dimana ada seseorang yang mengaku dari instasi kepolisian, itu menghubungi saya dan mengaku sebagai kepolisian yang sedang menahan ayah saya. Kemudian saya tanya, tanya beberapa tentang ayah saya. Apakah kamu ayah saya siapa? Datanya dari mana? Dan itu dijawab semua. Terjawab, ayah saya siapa? Kerja di mana? Suaranya bagaimana? Kemudian perawakannya bagaimana? Itu terjawab. Otomatis saya pun percaya. Dan orang tersebut meminta tebusan sebesar 10 juta. Nah, tebusan itu, kemudian saya dan ibu saya beranjak untuk cepat untuk datang ke ATM. Untuk menebus itu. Ya, udah kalap gitu ya. Udah deg-degan banget, udah takut, udah sangat kepikirannya. Udah takut. Karena yang tadinya mahu polisi itu tahu semua tentang data dari ayah saya. Nah, oke. Berangkatlah ke OTW ke bank ya, teman-teman. OTW ke bank. Dan alhamdulillah berpapasan dengan ayah saya yang baru pulang kerja. Dan saya tanya otomatis. Tanya langsung minggir ke pinggir jalan. Ini ayah nggak apa-apa? Ini nggak apa-apa loh. Ya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, tadi katanya di kantor polisi. Tadi katanya ada kasus gini-gini-gini. Nah, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus saya ditelepon lagi. Katanya, udah di mana mas? Ini bapak saya sudah ada di tempat. Ini penipuannya. Langsung diputuskan teleponnya. Langsung di blok nomor saya. Tapi dari situ aja pertanyaan. Kok tahu ya data tentang saya? Kok bisa tahu ya semua data tentang ayah saya, tentang keluarga saya? Ini dari mana gitu? Kalau kita menghasabah diri ke belakang, kita sering fotokopi KTP. Di sini IKTP nggak berguna ya. Kayak IKTP nggak punya ini ya. IKTP itu cuma sekedar I gitu. Tapi nyatanya tetap di fotokopi. Akhirnya kemana? Terus kartu keluarga tuh nggak punya ini. Fotokopi. Kita daftar apapun fotokopi kartu keluarga. Fotokopi KTP. Nah, itu ya yang pertama. Menghasabahnya. Kemudian kita sering share-share hal-hal yang sebelum saya mengenal security lebih dalam ini, terus saya sering share-share hal-hal yang berbawa pribadi. Hal-hal yang ya oke, saya sekarang di rumah sedang sendiri. Oke, sekarang saya sedang tidak ada siapa-siapa. Di rumah saya ada ini, ada ini nih. Terus kita pop nih. Kita pop di Kacano. Oh, di sini saya punya persiasan ini. Di sini saya punya ini. Baru beli nih. Punya tas ini. Itu mengundang kejahatan ternyata. Kayak gitu. Oke. Ya. Padahal kalau kita masih berpikiran demikian, kurang lebih badan si berdasarkan di negara itu menyampaikan bahwa ada satu juta, eh, sorry, satu miliar ya, serangan atau traffic anomali yang ada di Indonesia ya. Ya, ini dari datanya nih. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini serangan itu banyak sekali. Ada mulai dari malware, ada mulai dari pising, dari social engineering yang paling sering. Yang tadi saya jenisnya social engineering. Oke. Ini datanya dari Januari ini baru di laporan BASEN 2021 baru di launching minggu kemarin ya. Kalau teman-teman ingin data lengkapnya, ini ada dokumen 100 MB, apa saja serangannya, apa saja hal-hal nanti bisa di grup orang cyber ya. atau di DM saya untuk pengen dokumen ini. Nah, ini top 10 anomalinya ya. Apa saja dari mylobot sampai ICBin DOS Vulnerability ya. DOS mungkin DDoS nggak terlalu awam ya buat teman-teman yang pernah dengar DDoS itu ya serangan yang kita memanfaatkan bot, memanfaatkan ini untuk kayak membuat sistemnya itu banjir atau membuat sistemnya itu sibuk ya. sehingga sistem nggak bisa diakses. Jadi terus diserang oleh bot itu kemudian sampai misalkan web arah ITS ini diserang dan tidak bisa berfungsi. Itu ya DDoS. Simpelnya kayak gitu. Kemudian meaningful teman-teman yang tergiur. Sekarang lagi jamunya trading ya. Mining. Itu banyak sekali bot jahat yang sebenarnya itu malware. Ada Trojan. Ada remote access Trojan itu itu bisa mengendalikan kamera teman-teman. Beneran. Saya pernah melakukannya dan ini melakukan untuk simulasi ya. Simulasi webinar itu ada di YouTube orang siber kalau teman-teman mau lihat. Itu simulasi bagaimana kamera kita bisa tersadap. Kamera kita bisa terambil alih gitu ya fungsinya. Kayak gitu. Itu dengan Trojan. Dengan rat. Remote access Trojan. Jadi itu menyisipkan mungkin teman-teman yang sering download bajakan pakai aplikasi bajakan aplikasi crack software game bajakan ya tinggal tunggu saja. Tinggal tunggu saja malwernya masuk ke laptop teman-teman. Apalagi saya sangat mencarankan buat teman-teman yang sedang di skripsi akhir dokumen kan di laptop jangan pernah nyesal banyak sekali tragedi karena ransomware. ransomware itu apa? Itu malware yang bisa meng-enkripsi membuat data-data kita tidak bisa dibuka. Jadi jangan sampai menyesal di akhir. Seperti itu. Nah ini top 10 anomali sumbernya destinasi. Kita cukup berbangga juga. Kita ada 190 juta sumber dari kita nyerang. Terus ada destinasinya kita juga. 1 miliar destinasi serangan ke kita. Terus ada anomali sumbernya 190 juta ini dari kita. Ini si penyerangnya ini destinasi penyerangnya. Catatan dari BSS semenariennya. Kita masuk 10 besar keren. Jadi perintah ini harus bangga atau harus gimana saya juga bingung. Tapi ya mari kita berbangga saja. Jadi sumbernya sumber serangan kejahatan siber itu dari Indonesia itu ada 110 juta 190 juta dan destinasi serangannya terjuan ke Indonesia 1 juta. Ini nggak balance ya. Ini 20 persennya masih banyak serangan ke kita. Kalau perang selain itu kan banyak sekali pembajakan atau perusahaan ataupun pencurian data. Yang tadi saya kok bisa sih saya tiba-tiba apa namanya saya tiba-tiba tadi di ayah saya kok tahu ada penipu tadi tahu tentang data-data saya. ternyata data-data itu bisa kita cari ya. Kita cek buka Google ya. Kita akan pakai Google sekarang. Data-data itu simpel. Oke. Sudah terlihat ya? ini kita bukan Google Dorking ya. Yang tadi ini ya teman-teman kalau teman-teman lupa saya subscribe lagi. Teman-teman juga bisa bisa buka Google sambil buka Google teman-teman bisa ketikan in title take it by ya. Ya bisa sambil dibuka ya. Kita coba bareng-bareng kita buktikan bener ya sih data itu tersimpan atau enggak. oh iya saya belum screen Google okei. ini ya kita tuliskan kalau kita lihat dari sini ya teman-teman kalau misalkan kita berbicara tentang kebocoran data berbicara tentang ini masih banyak loh website-website yang masih terkena defacement ya perubahan berarti semudah itu dong dapetin data ya ini nih banyak nih aplikasi sorry website yang masih terkena pembajakan dari website pemerintah dari website SMA ya gimana ya sangat miris gitu ya kita hanya memasukkan Google Dorking in title jadi ini untuk memaksimalkan Google jadi yang ada di title webnya itu yang ada kata hey can buy biasanya kan kalau misalkan defensor-defensor itu suka memasukkan kalimat hey can buy siapa namanya hey can buy siapa namanya kayak gitu jadi semua nih banyak dari sekolah bahkan ada tapi saya juga bingung ya defensor itu kan orang yang melakukan perusahaan pada website kenapa sasarannya itu ini bahkan ada kompas juga sasarannya itu website edukasi ya website pendidikan salahnya apa gitu pasalnya ada pemerintahan banyak juga pemerintahan gitu ya oke ini ya jadi ini kalau diklik banyak datanya nah mereka aja bisa melakukan perusahaan pada website ini bukan tidak mungkin data kita juga tersebar ada suatu contoh kasus yang menarik ini yang saya pernah ngobrol ke mantan defensor teman saya dia udah tau banget alhamdulillah jadi jangan dicari nah dia melakukan pembajakan melakukan defacement pada sebuah website niatnya itu hanya untuk menulis aja misalkan contohnya nama teman saya ini yang nge-defacement itu Mas Dimas hacken by Dimas misalkan nah itu hanya cuma niatnya untuk melakukan coret-coret aja gitu karena gak enak saya pernah digina gini gak enak misalkan sama lembaga ini tapi ketika dia melakukan eksploitasi dia menemukan data yang tadinya berniat untuk melakukan perusahaan dia berubah menjadi melakukan pencurian data datanya dikumpulkan dan datanya disebar di red forum di apa platform jual beli data seperti itu ya itu sering terjadi dan ada yang seperti itu ya kita balik lagi jadi itu ya tadi untuk melihat banyak ya teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang ini ada google dorking atau google hacking kemudian ini ini untuk mencari kebocoran data apakah data kita bocor apakah data kita enggak ini bisa dicari kita akan balik lagi kita akan balik lagi ok ok oh iya belum mencari ini ya ini untuk yang kedua tadi kita pastikan sheet pastebin.com biasanya orang-orang jahat yang udah dapetin data orang itu dia suka share atau misalkan nge-paste tapi lupa dihapus ini ya lihat banyak email dan passwordnya ya makanya jangan aneh kalau misalkan tiba-tiba pre-hack atau apa ya mungkin data kita kena ya gimana enggak bahaya gitu kalau teman-teman copyin sesuatu yang berbahaya sesuatu yang pribadi di internet itu sulit dihapus bahkan sulit banget gitu jadi hati-hati kalau kata di orang fiber itu jejak digital itu lebih menyeramkan daripada jejak paranormal itu beneran karena bisa nyangkut pautnya kejahatan bukan hanya hantu-hantu lagi kejahatan yang luar biasa pencurian anak dan lain-lain pernah ya itu memang pernah nah kan hanya dengan google dorking saja kita bisa membuktikan bahwa kebocoran data itu benar adanya ini baru google dorking bukan kita simulasi hacking bukan kita simulasi ini itu kalau simulasi itu otomatis kan pasti lama sekali ini butuh satu pembahasan karena saya disampaikan oleh panitia untuk fundamental key-nya kuncinya untuk IOT ini kuncinya security security awareness itu kunci banget kalau misalkan kita disini gak was-was kita gak ngingetin keluarga kita apalagi orang tua kita yang rentan untuk ditipu ya sudah gitu perkembangan perkembangan teknologi ya berkembang juga kejahatan untuk kita kayak gitu ya bukti lain ini nih Red Forum situsnya kayak gini ya ada data-data nama tempat tanggal lahir jenis kelamin Nika nomor kaka nama nama kecamatan nama daerah agama kerjaan terus kawin nama lengkap ayah nama lengkap ibu nomor EW ya bukan tidak mungkin dari sini saya bisa ditipu oleh orang yang tadi cerita nyata saya tadi nah data-datanya ini data-datanya gak perlu di ini ya teman-teman jadi ini untuk edukasi saja mau bukti lebih lagi tentang kebocoran data oke saya sampaikan nih bukti yang sangat-sangat real tentang kebocoran data dimana karta keluarga kita digunakan untuk bungkus nasi nasi kuning bungkus bakwan bungkus ini ini bisa digunakan oleh orang-orang jahat teman-teman daftar inilah pay letter lah daftar kredipo lah daftar inilah itu kan bisa gunain ktp kartu keluarga ada inikanya inikah semua keluarga ada di sana kartu keluarga ya dilema kan teman-teman suka fotokopi-fotokopi itu ternyata gak aman lah gitu yang dikasih fotokopi itu ini malah tersebar malah dijual ke tukang gorengan ya karena itu gak paham oke kita gak nyalahin mungkin dia gak tahu mungkin dia gak paham bahwa data ini penting tapi bagi penjahat ini adalah goldmine ini adalah tambang emas yang bisa dimanfaatkan bahkan gak cuman teman-teman seorang tokoh terkenal Ibu Susi teman-teman mantan menteri itu pernah data-nya tersebar buat buat bakwan buat bala-bala lah kalau sudah pernah tersebar nah ini ada fotonya ya riwayat pemberian vaksin gini itu ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang jahat ini bisa digunakan ya mengaku-ngaku sebagai orang datang ke tempat kredit datang ke pegadaian minta uang bisa ngumpulin data lagi apalagi atau orangnya rajin ini di sosial ya gimana sih cek data kita bocor atau enggak teman-teman bisa cek ya di situs ini di afas.com hack check result knowledge atau di hibv hibin pwnet dot com oke kita coba simulasi saja ya oke oke sudah terlihat ya teman-teman ini ya websitenya kita bisa cek data kita terbocor atau enggak kita tinggal masukkan email di sini jadi fibin pwnet ini adalah sebuah situs yang mengumpulkan yang mengoleksi data-data bocor dari seluruh dunia di koleksi dimasukkan ke database-nya kemudian nanti kita bisa ngecek apakah data kita pernah tersebar atau enggak nah ini data saya pernah tersebar tapi saya sudah hapus sekarang waktu kejadian di Tokopedia beberapa tahun awal 2020 itu kan ada 76 juta atau 71 juta email address dan saya ada salah di dalamnya salah ada satu di dalamnya kemudian saya juga senang baca webpad ya dulu akun webpad saya juga masuk ya webpad juga pernah 270 juta datanya itu tersebar yang dijual belikan jadi ini akun saya dengan email ini email di Zaker Gate ini pernah mengalami dua kebocoran data nah kalau misalkan sudah jadi kebocoran data ini gimana nanti kita bahas jadi ini have I been nanti saya sudah share PPT-nya yang saya panitia nanti PPT terbaru akan saya share juga ada beberapa penambahan ini ya ada dua situs ini yang bisa kita cek jadi kita menggunakan situs kedua oke selanjutnya bahaya gak sih data bocor itu menurut teman-teman nah kita nonton dulu ya kali ini nonton nanti nanti ya oke masih ada 12 menit oke sorry balik lagi aduk masih terputus ya teman-teman di teman-teman di saya lancar sih mas Dimas mungkin masih terputus mas Dimasnya ada paling atas terputus ya nah hey sorry nanti mas yang lebih terputus ya what you got in your bag it's my new heels for graduation hey serena yeah what you got in your bag it's my new heels for graduation good morning guys guess what day it is it's my birthday goodbye hey serena yeah what you got in your bag It's my new heels for graduation Good morning guys Guess what day it is It's my birthday Ternyata ada gangguan Saya coba hubungi juga Ada gangguan sinyal di saya Oke kita Nanti ya Oke nanti kita putar di akhir ya Kita bereskan dulu Nah kalau misalkan Kebocoran data ini udah terjadi ya Kemudian Bagaimana sih buat Menghapusnya Bagaimana sih buat Supaya data kita ini bisa Gak tersebar lagi gitu ya Apa sih yang harus dilakuin gitu Kalau misalkan udah terjadi Udah gak bisa diapa-apain Kita udah kayak Ada data kita disini Kita harus apa sih Yang pertama kita Dapat mengajukan Request penghapusan Ke web terkait Misalkan data teman-teman Ada di Google Ada di website apa Kita bisa mengajukan Teman-teman datanya Ke web terkait Kita bisa adakan menu report ya Menu report Laporan Saya tidak mau data saya ada disini Itu dengan bahasa Inggris ya Kalau tidak akan di web-web Bahasa di web-web luar negeri Kemudian ganti email Password Dan segala data yang bocor Pada sosial media yang tertaut Jadi harus diganti Semuanya Untuk keamanan Oke Ya mungkin Itu saja sih dari saya ya Dari saya untuk Menyampaikan Raparan ini Nanti kita putar lagi ya Kalau misalkan udah Lancar videonya Jadi teknologi itu Mari kita gunakan Untuk kebaikan ya Kemudian Kita Adalah orang baik Sekarang besok Rusa dan selamanya Jangan mancem-mancem Jangan jadi orang jahat Di dunia Cyber ini Jangan jadi orang yang Merugikan orang lain Seperti itu Ya terima kasih Mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan ya Sambil menunggu videonya Terima kasih Saya kembalikan ke MC Oh ini dulu ya Sebentar mas Hey Serina Ya What you got in your bag It's my new heels for Ya Oke Oke nomornya masih gangguan Saya kembalikan lagi ke MC Sorry Terima kasih kepada mas Di Zika Gates Atas penelapanannya Sangat detail sekali ya Teman-teman Sampai tadi ada contoh kebocoran data Dari contoh keluarga Untuk menghukus makanan Terus Kita tahu juga Demannya Data kita yang bocor atau enggak Dan sangat Untuk cara menghapus Kebocoran data tersebut Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Yang pastinya kayaknya Sudah ditunggu-tunggu banget Sama teman-teman semuanya Yaitu sesi Q&A Nah sebelumnya kami juga ingin berterima kasih Dan mengucapkan kepada PT Kencana Maju Bersama Lalu PT Paragon Teknologi & Innovation Sebagai sponsor yang membantu Dan menyukseskan jalannya seluruh rangkaian Acara arah 2022 ini Oke sebelum kita memahas Sesi Q&A Kami akan sedikit menjelaskan Terlebih dahulu Terkait teknis Sesi Q&A kali ini Jadi untuk Sesi Q&A ini Terdiri dari dia teknis Yaitu dengan menggunakan slido Atau bisa juga Dilakukan secara langsung Nantinya kami akan membacakan Pertanyaan yang ada di slido Dan pembicara akan menjawab Pertanyaannya secara benar-benar Selain itu Para peserta Yang ingin bertanya secara langsung Dapat memakai fitur rosen Dan apabila telah kami persiapkan Para peserta dapat langsung On it dan menyampaikan pertanyaannya Jangan lupa berikan identitas kalian juga Ya teman-teman Dalam pertanyaan di slido Karena akan mendapatkan Poin untuk pembagian Duit price Berupa saldo bukai Untuk lima pertanyaan terbaik Oke nih teman-teman Buat yang udah penasaran banget nih Langsung aja kita masuk ke sesi Q&A Materi yang pertama Langsung aja join Slido yang udah di Share screen kan oleh Panitia ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Oke disini udah lumayan banyak ya pertanyaannya Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ini ada Bagaimana cara kita untuk menghapus Jejak-jejak kita nih Mungkin dari Mas Dendy bisa langsung Dijawak aja nih Mas Oke baik Terima kasih banyak Mbak Ini untuk yang pertama ya Bagaimana cara kita untuk menghapus Jejak digital kita Yang kalau misalkan kita menemukan Contohnya di Quisis ya Ada data kita Atau di dokumen-dokumen script Biasanya kan ada teman kita Yang misalkan masukin data Organisasi Masukin data Kelas Masukin data apapun Nah kita melakukan request Request ke penyedia website tersebut Kan kalau misalkan kita lihat Di bawahnya Di bawah tuh Ini website ya Di bawah itu ada kontak person Ada email Dari website tersebut Kita ajukan Kita email Selamat pagi Bla 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 Saya merupakan pemilik Juga kebetulan ya Untuk kita bahas Kupas tuntas Bagaimana Menghapus data pribadi ya Orang-orang Di bulan depan ya Di Orang Sibel itu ada event ini Teman-teman Kalau misalkan masih tertarik Tapi intinya gitu ya Untuk menghapus Sejak digital Kita harus mengajukan Kalau misalkan kita masih tahu akunnya Ya kita hapus Kita hapus aja akunnya Saya Facebook saya Udah dihapus sejak lama Karena saya takut Foto-foto alai saya Caption atau status Alai saya Kalau saya izin share screen Mungkin Ini ada event Dari Orang Sibel juga Ini untuk Hapus data pribadi Ini fokus Untuk menghapus Sejak digital Makanya pas banget ya Pertanyaannya Bagaimana cara Mengetahui apakah data kita Telah tersebar Apakah data kita yang telah tersebar Dapat dihapus Bagaimana menghapusnya Apakah yang harus dilakukan Untuk mencegah data pribadi kita tersebar Ini ada di web Orang Sibel ya Datang teman-teman Buat Lihatnya Ya Seperti ini ya teman-teman Buat panitia terima kasih Jadi pas banget tadi pertanyaannya Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke baik Terima kasih atas Jalanannya Ini juga Sudah ada Dengan di mas Siswa Dan bertanyaannya Selamat pagi Kak Saya ingin bertanya Apabila kamu ingin Memulai belajar Jadi bahasa Bersikurati Apakah ada situs Untuk memulai Bahasa problemnya Apa ya Oh ya Banyak banget teman-teman Banyak banget untuk memulai Teman-teman pertama Masuk aja Di grup telegram orang siber Nanti teman-teman bisa Bertanya Bisa diskusi Kemudian disana ada banyak Referensi untuk belajar Dari mulai yang gratis Sampai yang berbayar Dan tapi Kalau mau belajar awal-awal Ya jangan berbayar dulu Kita harus Bangkit komitmen kita Bangkitin semangat kita Mulai dari yang gratis Kalau kita udah di Cikoma Udah di ruang lingkup sana Untuk belajar Untuk tahu Bukan hanya sekedar Oh saya pengen Pengen Bisa hacking Biar bisa Mamerin ke pacar saya Enggak gitu Bukan seperti itu teman-teman Tapi ini murni untuk Kita membantu Murni untuk kita Bisa Bisa bantu orang lain Kemudian jadi skill kita juga Untuk kita bekerja juga Jangan salah teman-teman Kalau misalkan gaji Di ranah cyber security itu Berdigit-digit Dollar Ada yang dollar juga ya Jangan salah Oke Nanti kalau masalah gaji Dan masalah ini Security Nanti di sesi kedua Ada mas Deant Sangat paham banget Masalah pergajian Ya mungkin Mbak Banyak ada kayak Trehackme.com Kemudian website Di Youtube Youtube juga banyak Memulai karir cyber security Di Youtube Orang cyber juga Pernah dibahas Bagaimana kita memulai Karir cyber security Bisa yang mulai dari Independent Kemudian masuk ke perusahaan Belajarnya juga ada Kurs-kurs juga Ada Udemy Banyak Kita tinggal sebenarnya Belajar itu tinggal Komitmennya Tinggal bagaimana Kita bisa Cikomah untuk belajar Seperti itu Sudah Mbak Mungkin ini Oke baik Mas Dini Mungkin bisa lanjut Ke next Pertanyaannya ini Ada dari Cahar Mas Tools yang untuk Digunakan untuk Dump data Di Instagram Atau Melakukan Osset Di media sosial Plus tracking lokasi Dong Hehehe Ini sepertinya Tidak asing ya Cahar ini Mas Hari ini Tidak asing Setali Sering ada di setiap Webinar Data orang sama Tengda Tapi mas Ini Mungkin Saya akan jawab general aja ya Untuk terkait Ini banyak sekali Misalkan kayak dulu Saya pernah Implementasi Ossingram ya Untuk mengumpulkan data Data atau Yang paling powerful itu Kita bikin skrip sendiri Dari Python Saya membicarakan Seperti ini Bukan untuk Ngejarin jahat Atau gimana ya Cuman Kita kan harus Kalau kita kayak tadi Saya di awal Kalau misalkan kita ingin Terhindar dari begel Kita harus tahu Itu orang ngebegannya gimana Gitu ya Tapi tracking lokasi Dan lain-lain Yang paling sering ditanyakan Di grup juga Ya Banyak caranya Tapi gak semudah itu Gak semudah itu Perguso Gak semudah itu Udah mbak Cukup Bisa lanjut Untuk suara saya Masih terdengar jelaskan ya mbak Terdengar Terdengar kok mas Oke baik Kalau saya Saya pribadi ya Pendapat pribadi Oke Ini negara kita Belum siap Apa saja yang mungkin Ditingkatkan Kita gak perlu jauh-jauh Kita jangan selalu Menyalahkan pemerintah Kita jangan selalu Menyalahkan penyedia Tapi dimulai dari diri Kita sendiri Kalau kayak tadi Data kita masih banyak Tersebar Yang kita dalam Dunia 4G 3G Masih bisa tersebar Nanti kalau di dunia 5G Itu sangat mungkin Sangat akan cepat Penyebarannya Kalau teman-teman Menanya pendapat saya Saya sangat Bilang bahwa kita Belum siap Tapi kalau secara Kebutuhan Secara Keinginan Secara Apakah Ini perlu Untuk digunakan Sekarang Ya kita perlu Kita perlu untuk Menggunakan teknologi terkini Teknologi ketahanan Pertahanan Amanat Kemudian teknologi-teknologi Yang bisa menunggu pekerjaan Kita perlu Kita memerlukan Jangan 5G ini Tapi kalau berbicara Tentang keamanan Ya itu dimulai Dari kita sendiri Kalau kita udah tau Kita kasih tau orang tua kita Banyak sekali Kalau penipuan Apalagi yang jual-beli online Banyak sekali Yang jual-beli online Yang jual-beli Ini itu Yang jual-beli Ini Yang jual-beli itu Dan akhirnya tertipu gitu Tertipu Dan tidak Apa namanya Tidak Tidak dikirim barangnya Cuman Cuman kayak ngirim Kerekening Dan ditipu Banyak sekali kayak gitu Jadi kita Belum siap Tapi kita ingin Kita butuh Kalau menurut saya Udah cukup Oke langsung Lanjut lagi nih Ke next question Ada dari Sarah Halo Kak Gimana pendapat kakak Dengan aplikasi Atau service Yang meharuskan kita Untuk membayari Nomor telepon ya Mengingat nomor telepon itu kan Hal yang sangat personal sekali Ya ini Sangat Sangat bahaya Kita Contoh kasus Get Get itulah Get Kantuk sama Apa sih satunya Saya lupa Namanya Itu kan kita bisa Cari nomor kita ya Bisa misalkan Cari nomor Ini sebenarnya Nomornya siapa sih Yang punya True color ya True color Ini siapa sih Yang punya Ini siapa sih Yang ini Mereka bisa tahu Mereka tuh mengumpulkan data-data itu Data-data sehingga Itu bisa tahu Ini kontak siapa Ini nama siapa Nah itu punya permission Di awalnya tuh Ada kesepakatan Nah kalau kita install aplikasi Coba Oke baik Terima kasih Waktunya ada 4 menit lagi Saya jawab singkat aja ya Nanti bisa ditanyakan Di DM atau di grup orang siber Install aplikasi Coba dilihat dulu Dia itu butuh Nomor HP Untuk apa Dia itu butuh Nomor HP Untuk keperluan apa Itu di agreement Sudah dijelaskan Karena peraturan Di playstore itu Ketat Kalau kita ingin Memasukkan Game aplikasi itu Ketat Kita harus mematuhi Privasinya Agreement yang gimana Kayak gitu Kayak mbak bisa dilanjutkan Waktunya dikit lagi Oke langsung lanjut Ke pertanyaan terakhir Dari Avani Apa saja yang perlu diperhatikan Oleh instansi Jika data breach Terjadi pada instansinya Nimas Oke apa saja yang perlu Diperhatikan Untuk instansi Apabila data breach Terjadi pada instansinya Kalau data perusahaan Itu rawannya nanti Ada yang Sabotasi Sabotasi dari pihak lain Dari perusahaan lain Yang pertama Cari dulu sumbernya Dari mana ini bocor Tutup sumbernya Nah setelah itu Lakukan request Antara perusahaan ini Melakukan request Ke platform yang Ada data kita Atau ke orang Data kita Kita lakukan negosiasi Ini tolong dihapus Ini Gak layak Gak layak Untuk disebarkan Itu ya Jadi intinya Nanti bisa Tanya lebih lanjut ya mas Kalau udah tersebar Saya izin Jawab aja sih mbak Ini ada waktu Beberapa menit lagi Biar semuanya Saya jawab Dengan singkat ya mbak Supaya Google Dorking itu Sebenarnya cara legal Apa bukan Google Dorking itu Legal Ibaratnya Kalau misalkan Kita mau motong Sesuatu Kita bisa pakai tangan Tapi Google Dorking itu Kita motong pakai pisau Nah kayak gitu Ya Kalau ada data-datanya Ada data pribadinya Ada data pribadinya Ada data ini Ini Ada itunya Ya Itu bukan salah Google Dorkingnya Tapi itu salah orangnya Kesebar datanya Salah orang yang Njemarin datanya Ya Kemudian bagaimana Cara kita mengembangkan Data kita yang tersimpan Agar tidak diambil orang Ya jangan di-share Data-datanya privasi Jangan di-share Kayak tadi Video tadi Jangan di-share Kemudian Apakah kita bisa Dianggap melanggar hukum Semisal kita melakukan OSIN OSIN itu adalah Open source intelligence Open source Itu adalah Terbuka Sumber terbuka Yang bebas Ibaratkan kita lihat Di rumah orang Itu ada Ada jemuran Kita cuma lihat doang Ya nggak apa-apa dong Kita nggak ngambil jemuran itu Ya masa Orang itu nggak boleh menjemur Kita nggak boleh lihat Ya OSIN itu Kayak kita melihat jemuran itu Ya kalau Pertanyaan-pertanyaan teknis Nanti bisa ditanyakan Di grup orang siber Atau di DM Biar Cukup waktunya Mungkin Terakhir ya tadi Mas dan juga Request juga untuk Saya share screen dulu Yang tadi ya mbak Yang terakhir Saya izin Untuk yang video tadi Semoga Sudah bisa Oke Oke Ternyata masih ini ya Nanti saya share saja ya Masih ada Kendala Masih ada Kendala Jadi nanti Mungkin Itu saja mbak Apakah ada Sisa waktu lagi Untuk menjawab pertanyaan Atau sudah Oke Baik Sayang sekali Karena Sesi ini terbatas Oleh waktu juga Dan saat ini juga sudah Menunjukkan Pukul 9 Lewat 21 Maka sesi QN ini Telah berakhir Kalian mohon maaf sekali lagi Untuk pertanyaan yang belum terjawab Mungkin dapat Bertanya langsung Dengan mengontak Pembicara secara langsung Nah Oke nih Jadi kita Habis QN Sesi pertama Selanjutnya Kita ada Agendanya apa Nira Mungkin kita bisa Salah dulu kali ya Sebelum masuk Ke agenda Yang selanjutnya Nah Benar banget nih Karena lagi Beri Sebenarnya Aku mau ngingetin Ke semua peserta Untuk mengisi link registrasi Terlebih dahulu Yang telah dikirimkan Oleh panitia Pada kolom chat zoom Tau lupa Juga kami ingatkan Kepada para peserta Untuk merename Atau mengubah nama zoomnya Dengan format penamaan Pesertaan skor nama Seperti contoh Pesertaan skor Tatanya Dan pastinya Bagi para peserta webinar Yang tidak berhalangan Bisa on camera nih Kami juga ingin Berterima kasih Kepada PT Kencana Maju Bersama PT Paragon Teknologi And Innovation Sebagai sponsor Yang telah membantu Menyukseskan Jalannya Seluruh rangkaian Acara ARA 2022 30 tahun lalu Kami merancang mimpi Dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi Dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan Keput yang berkualitas tinggi Dan aman Terta memiliki Presisi ketebalan Konsistensi Dari waktu ke waktu Teruji Teruji kualitas Dengan standar Kami bangga Turut membangun Indonesia lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan Dari sebuah kepercayaan Kami berhasil Wujudkan banyak mimpi besar Namun perjuangan kami Tak berhenti Sampai disini Gagal Jatuh Penuh tantangan Tapi kami Tak pernah hilang semangat Dengan terus berinovasi Untuk hasilkan produk terbaik Dengan sepenuh hati Berkolaborasi Berkreasi tanpa batas Mengembangkan potensi Menjadi cara kami Untuk terus berlari Sejak tahun 2019 Kami bertransformasi Menjadi Paragon Corp Yang terdiri dari Paragon Technology and Innovation Perusahaan lokal kosmetik Terbesar se-Indonesia Serta Parama Global Inspira Sebagai perusahaan distribusi Kami memiliki 41 distribution center Lebih dari 10.000 Paragonian Dan kami Akan terus berkembang Dengan R&D Center Terbesar se-Indonesia Kami terus berinovasi Menghasilkan brand-brand terbaik Visi kami Visi kami adalah memberikan Kebermanfaatan yang lebih besar Berdasarkan empat pilar Demi membantu sesama Untuk kemajuan Indonesia Mari berbagi mimpi yang sama Untuk terus bertumbuh Berkolaborasi Mengembangkan potensi Bersama Paragon Corp 30 tahun lalu Kami merancang mimpi Dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi Dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan Ketuk yang berkualitas tinggi Dan aman Tertama memiliki Presisi ketebalan Konsistensi dari Waktu ke waktu Teruji Kualitas dengan Standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia lebih baik Gencana Ahlinya Bajaringan Nah tadi udah liat tuh kan ya Gimana pebicara pertama kita Udah keren banget kan Nah selanjutnya Kita ada makan Pemaparan materi yang kedua nih Ra Yang akan disampaikan Oleh Mas Deyan Bunaya Selaku founder Belajar Cyber nih Oke Dari namanya aja Udah pasti keren banget Nah di acara ini juga Akan ada Yang namanya Sesi pembagian Indopress teman-teman Jadi Buat teman-teman Stay terus ya Di acara webinar Arah kali ini Dan jangan lupa juga Untuk aktif berpartisipasi Dengan mengajukan pertanyaan Dalam setiap langlayan Acara yang ada Nah sebelum memulai Materi kedua nih Gak ada bosun-bosunnya Aku buat ngingetin Sekali lagi nih Ke kalian semua Para peserta Untuk mengisi link Registrasi terlebih dahulu Yang telah dikirimkan Oleh Panetia Pada kolom jat zoom Dan juga Merinem Namanya Dengan format penamaan Pesertaan skor nama Seperti contoh Pesertaan skor antania Dan pastinya juga Untuk para peserta ini Kalau tidak berhalangan Boleh dipersilahkan Untuk on cam Oke Karena waktu juga sudah Menunjukkan pukul Lewat 27 Mungkin kita Bisa langsung masuk Ke materi yang kedua nih Teman-teman Oke Dari Mas Dehan Biana Apakah sudah terhubung? Tes-tes Masuk Oke Gimana nih Mas Sebenarnya aku mau nanya dulu Gimana nih Mas Untuk persiapannya Untuk memperkenalkan Pilihnya Persiapannya ya Mungkin nanti teman-teman Bisa join Ini sih Aku mau Survey kecil-kecilan Jadi nanti mungkin Teman-teman bisa join Kesini Oke nih Jadi teman-teman Bisa ke Nah ini Bentar ya Di chat ya Di kolom chat Nah mungkin bisa masuk Ke situ dulu Buat survey Survey kecil-kecilan Oke Oke teman-teman Boleh langsung aja Masuk ke link yang Udah dikirim oleh Mas Dehan Untuk tadi Yang survey kecil-kecilan itu Mungkin tanpa Berlama-lama lagi Karena sepertinya Para peserta disini Juga udah gak sabar Mari kita simak Materi kedua Yang akan dipaparkan Oleh Mas Dehan Budaya Kepada Mas Dehan Budaya Waktu dia Silahkan Terima kasih Teman-teman Aku seru screen ya Oke Aman ya Kelihatan kan Oke Thank you Dari ETS Untuk Udah Nguh dan saya Di acara yang Keren banget ya Terus temanya juga Bagus banget Untuk IOT Kemarin juga Saya udah Diving-diving Sama Panitya Soal Tema Dan Kesiapannya gimana Memang Salah satu Acara yang keren Jadi Jadi untuk Saat ini Saya akan Memberikan materi Tentang IOT Jadi Karena kemarin Lihat temanya Oh IOT Berarti yaudahlah Coba kita Tocokin Biar Temanya itu Masuk Masuk ke teman-teman Nah judulnya Yang saya berikan Disini adalah There is S for security In IOT Jadi ada huruf S Untuk security Di IOT Sebenarnya ini Salah satu Jokes Salah satu Jokes yang Sering diungkapkan Oleh Orang security Jadi IOT itu kan Singkatannya Internet of Things Dan There is S for security Jadi Ada huruf S Yaitu security Di IOT Padahal di IOT Itu gak ada S Jadi Jokesnya itu disitu Di IOT itu Gak ada security Mungkin kalau Teman-teman nangkep ya Cuma ini Lumayan Terkenal Quodenya Jokesnya Jokesnya lumayan terkenal Perkenalan Nama saya Dean Saat ini Saya bekerja Sebagai Security Operation Center Analis Di IWM Terus Saya juga Buka Kelas Di Belajar Cyber Di Belajar Cyber ini Saya juga Satu Temannya Dindi Jadi Saya satu Organisasi Belajar Orang Cyber Orang Cyber Di situ Terus Osin ID Kita satu Founder Sama-sama Co-founder Belajar Cyber Sama Co-founder Osin ID Jadi Untuk Kegiatannya Gampangnya Kalau siang Itu saya jadi SOC Analis Jadi Kerjaan Kerjaan utamanya Melindungi Aset perusahaan Dari serangan Internal Mungkin External Jadi Serangan itu Sebenarnya Tidak cuma External Tapi External Tapi ada Internal Dan Malah Yang sering Kena Itu Internal Karena Namanya Seperti Nyari kerja Nyari kerja Itu kan Lebih enak Pakai orang Dalam Nyerang itu Saya itu Lulusan Amikom Informatika Universitas Amikom Di Jakarta Baru 2019 Lulus Terus Untuk Event-event Yang saya ikuti Kalau Pas kuliah Itu mungkin Pimas Pimas 31 Dulu Tahun 2018 Terus Pimas 32 2019 Kalau gak salah Ya 2019 18 Aku lupa Kayaknya 19 Di Udayana Di Udayana Bali Terus Udah sih Abis itu Lulus Gak sempet Ikut Yang 33 Kalau Untuk Yang di Luar Itu Saya ikut Translate Juga Seperti yang Mas Dedy Bilang Tadi Jadi ikut Nyari orang Hilang Sama teman-teman Bahkan Sering satu Event sama Mas Dedy Sama beda Di maja Karena kita Sama-sama OC Cuma kan Banyak Timnya Jadi Untuk Maternya Tadi ya Aku buat Senyambung Mungkin Sama Mas Dedy Biar maksimal Juga Teman-teman Untuk Nonton Webinernya Karena kan Dari pagi Dari jam 8 Dari jam 8 pagi Udah Bangun Padahal Weekend Demi Webinar ETS Oke Mungkin Itu Untuk Perkenalan Jadi Internet IoT Jadi IoT Itu Apa sih Sebenarnya Kita sering Dengar Untuk IoT Itu Adalah Alat Lampu Lampu IoT Sebenarnya Lampu IoT Lampu Ya Coba Ini aku Bisa Ganti Misalnya Colornya Tak ganti Merah Gitu Jadi Kalau Misalnya Aku Balik Itu Apa Kemana IoT Bisa Lewat HP Jadi Gak Perlu Terkoneksi Satu Wifi Jadi Terkoneksi Asalkan Ini Konek Ke Internet Terus Aku Ada Aplikasinya Itu Bisa Ngatur Dari Situ Jadi Misalnya Tak Tinggal Nanti Aku Sebelum Pulang Mau Nyalain Lampu Dulu Udah Bisa Jadi Di Jalan Nyalain Dulu Lampunya Terus Sebenarnya Aku Pakai Lampu IOT Ini Biar Apa Biar Magar Kalau Mati Lampu Harus Berdiri Terus Nekan Saklar Aku Beli Lampu Ini Biar Kalau Mati Lampu Tinggal Lewat HP Sekali Klik Sudah Mati Nanti Bisa Dijadwal Jadi Bangun Udah Nyala Lampunya Itu Jadi Benar Benar Menghemat Waktu Sama Menghemat Biaya Untuk IOT Ini Jadi IOT Ini Sebenarnya Adalah Perangkat Yang Saling Terhubung Melalui Sinyal Atau Sensor Untuk Mengkoleksi Transfer Data Agar Bekerja Tanpa Perlu Interaksi Manusia Intinya Sikit Intinya Otomasi Jadi Biar Tidak Manual Semuanya Semua Serba Otomatis Dan Ada 16 Billion Billion Itu Berapa Miliar Miliar Rangkat IOT Yang Sedang Digunakan Di Dunia Jadi Banyak Banget Sekarang Untuk Alat-alat IOT Ini Dan Itu Bakal Makin Meningkat Karena Kalau Kita Lihat IOT Ini Semakin Lama Semakin Semua Semua Dibuat IOT Ngisi Air Pakai IOT Mesin Cuti Itu Sekarang IOT Jadi Sekarang Kalau Kalian Masuk Rumah Itu Bisa Otomatis Bahkan Ada Di Instagram Kemarin Sempat Lihat Pemiliknya Itu Mendesein Rumahnya Full IOT Jadi Waktu Dia Belang Rumah Dia Bilang Google I'm Home Terus Nanti Otomatis Tiranya Kebuka Lampunya Nyala Sendiri I Want To Sleep Nanti Otomatis Si TV Nutop Sendiri Tiranya Nutop Lampunya Mati Semua Wah Keren Banget Bahkan Gagang Pintu Kalau kalian Tahu IOT Sekarang Jadi Enggak Pake Kunci Cuma Pake Kayak Kartu NFC Gitu Ditempelin Kalo Engga Otomatis Lewat HP Itu Tetangga Gue Yang Beli Itu Ini Apa Nih Keren Banget Masuk Engga Perlu Pake Kunci Cuma Pakai Pin Aja Kalo Engga Bisa Pakai Pin Tinggal Pakai Aplikasi HP Nanti Otomatis Bisa Masuk Jadi Bener Bener Apa Sekarang Semua Serba IOT AC saja kan sekarang sudah otomatis banyak banget aku mau tanya nih ke teman-teman kira-kira udah punya perangkat IOT apa aja sih selama ini aku pengen lihat wah nih udah pada ini ya udah pada keluar nih jawabannya ada google home yang belum ngisi langsung diisi ya nanti keluar disini yang belum diisi langsung isi aja disini di link yang di chat ya kalau enggak nih menti.com terus kodenya nih 2872 jadi udah ada google home lockdoor ya kan tuh lockdoor sistem ada smart home remote remote apa tuh IR penyiram tanaman penyiram tanaman IOT itu magen apa gimana ya earphone mikrofon smartlamp sama ya smartlamp tuh tambah lagi siri raspberry pi chromecast ya chromecast tuh banyak tuh yang pake untuk chromecast terus ada arduino wah ini pasti ya anak ITS nih kalau yang pake arduino nih ya ada apa lagi ini daren daren apa batu ponari batu ponari ya kali batu ponari IOT itu emang sih penyembuhannya wireless ya kayaknya kalau batu ponari dari lewat batu aja penyakitnya sembuh sensor peer auto lamp wih keren tuh skripsi ya mas sensor peer auto lamp tuh smartwatch ya ini banyak ya yang pake smartwatch kan sekarang smartwatch kan ini smart tv wah banyak ternyata yang punya smart tv ya emang enak ya pake smart tv gitu bisa netflix kan gratis eh gratis netflix kan lewat tv terus bisa tutupkan di tv alarm kebakaran baru tau sih aku alarm kebakaran mikrofon doi apanya yang doi doinya IOT itu my LDR bukan IOT ya konsepnya sama sih cuma beda ya apalagi ya kulkas ya oh kulkas ada emani emani tuh kayaknya apa ya bukan IOT ya gak tau sih smart light kira-kira ada yang menarik gak nih temen-temen mungkin ada yang belum punya gitu di rumah kalau aku sih belum punya smart tv itu belum punya smartwatch belum punya chromecast juga aku gak punya sebenernya enak ya untuk chromecast itu kita bisa buat tv yang LCD biasa itu jadi smart tv gitu dengan chromecast ya walaupun dengan setengah harga gitu smart tv kan jutaan ya chromecast itu paling berapa 500 ribu gitu ini kebutuhan sih kalau kita lihat disini ya ini ada berapa yang submit 42 orang udah ada 42 orang 43 nih yang submit berarti kan rata-rata emang udah punya alat-alat IOT kan di rumah yang mau tak bahas itu apakah teman-teman tuh udah yakin untuk alat IOT nya aman karena nanti di akhir sesi ya beteng atau akhir sesi nanti aku akan buktiin akan praktekin langsung kalau alat air itu bisa agak aman dan malah mengerikan yang terunik sih menurutku ini penyeram tanaman ini unik sih kayaknya tuh yang otomatis itu gak sih penyeram rumput otomatis gitu bahkan alat makan ikan ya buat makanan ikan itu itu juga ada yang otomatis jutaan malah buat makan ikan doang mungkin berguna ketika sering ditinggal ya kan jadi sering ditinggal terus takut ikannya mati bisa pakai alat adi apa alat ikan otomatis itu memberi makan ikan otomatis WNSTWC tuh banyak yang aku gak tau oke mantap ya banyak banget nih yang punya alat IOT next oke jadi survei dari AFAS itu ternyata 59,7 router itu punya credential atau user passwordnya itu lemah dan 59% user itu gak pernah login di routernya jadi mungkin teman-teman yang punya router disini udah pernah login belum ke routernya login terus diganti passwordnya atau malah passwordnya dibiarin aja jadi asal tolog udah yang penting connect mungkin banyak gak surveinya itu ada banyak ya printer ada NAS NAS ini buat storage cloud storage bisa ada security camera snapbook notes banyak banget dan di US itu ada printer printer tuh banyak banget ada 43% yang total IOT nya jadi printer ini kan sekarang wireless apalagi di perkantoran itu udah wireless gak kabel-kabel lagi dengar banget untuk nge-print tinggal ini masukin IP nya gitu terus ada network notes router ya network notes ada media box ada TV ya DVR DVR itu buat CCTV terus ada tablet sama ada game console disini jadi yang paling yang paling banyak kita lihat sih printer ya IOT nya karena namanya juga perkantoran tuh kan perlu banyak di industri kan paling banyak perkantoran jadi printer pasti nomor 1 dan banyak banget ya datanya tuh ada 16 juta data home network dan 56 juta device di seluruh dunia ini tahun 2019 terus untuk IOT ya seperti yang kita lihat tadi bareng-bareng survei dari temen-temen itu banget ada dari watch ada dari voice CCTV bahkan Tesla self-driving car itu kan sekarang IOT itu masuknya pernah itu lihat di Youtube untuk ngeluarin parkir aja itu tuh orangnya gak perlu masuk jadi mobilnya yang jemput mobilnya keluar sendiri terus dia menghampiri si empunya yang punya keren banget untuk self-driving car terus ada smart city yang mungkin dari dulu sering kita dengarkan smart city jadi banyak banget ini aku cuma ngambil 6 tapi mungkin dari teman-teman disini ada at least satu lah yang punya entah smartboard entah voice assistant entah lampu entah CCTV kalau yang punya self-driving wah keren punya Tesla bahayanya ketika kita tahu kenapa sih IoT ini kenapa sih IoT ini dapat dapat mengapa ya seperti yang tadi bilang mengancam data pribadi kita karena kalau kita pikirin aja IoT ini sebenarnya itu cuma perangkat Linux cuma komputer Linux kecil yang disana itu biasanya faktor itu nggak terlalu mikirin soal keamanannya jadi karena perangkat IoT itu kan dirilisnya terus-terusan jadi ada versi 1 tahun depan keluar versi baru lagi untuk rapid development seperti itu biasanya security-nya nggak terlalu dipikirin perangkat-perangkat IoT ini kelamaan utamanya itu nggak bisa di-patch atau di-update kalau di HP itu kan kalian sering ini ya sering ada update-nya kan kalau di IoT itu nggak ada jadi jarang banget yang bisa ngasih update intinya itu cuma kayak perangkat IoT kecil ditanam dan itu konek ke internet wah itu bayangin karena threat itu atau ancaman itu pasti tiap hari ada aja yang baru dan itu terus berkembang ketika perangkat itu nggak pernah di nggak pernah diperbarui nggak pernah di-patch ya otomatis perangkatnya bisa diserang makanya kayak smartwatch lampu CCTV karena itu komputer konek ke internet itu punya operating system punya memory punya apa lagi ya ya mirip banget lah sama komputer jadi bisa-bisa aja diserang ini yang mungkin nggak kita sadari ya bahwa sebenarnya ini juga komputer lampu lampu IoT ini lampu yang bisa konek ke internet itu juga komputer smartwatch itu juga komputer bahkan CCTV pun komputer semua gitu dan bukan komputer yang kuat ya komputer yang simple aja kita ambil contoh smart fridge dulu pernah ada kasus itu smart fridge atau kulkas kulkas IoT jadi dia itu punya wifi jadi LCD-nya itu bisa konek ke wifi terus dia bisa update kalender gitu jadi si smart fridge ini konek ke google kalender nah masalahnya google kalendernya itu dia kan koneksi ke internet nah waktu konek ke internet itu SSL-nya atau enkripsinya atau yang kalian bisa lihat di browser ada gambar kunci itu gembok itu itu nggak berhasil nggak berhasil koneksi akhirnya datanya itu nggak ke-enkripsi data di kulkas ke internet itu nggak ter-enkripsi akhirnya apa? akhirnya ini bisa disadap si smart fridge ini dan ini udah pernah ini lama banget ya 2015 bayangin itu 2015 aja udah udah ada ancaman seperti itu jadi di luar negeri itu sering banget untuk pertemuan gitu ya atau kita nyebutnya conference atau hack conference itu mereka hack barang-barang IoT itu sering banget yang salah satunya smart fridge ini dan tanggapan dari produsennya pun ya sedang dicek gitu oke ini sedang kami cek keamanannya kami pastikan untuk konsumen keamanannya terjaga padahal ya udah dibuktikan bahwa ini tuh bisa bisa mengancam data konsumen kan serem ya kulkas aja loh sekarang perlu ke internet bahkan kalau kemarin aku liat di konten yang suka masak-masak wagyu itu dia kan juga beli kulkas tuh disini tuh ada layarnya gede banget dua disini jadi ketika dia mau lihat isi dalam kulkas itu gak perlu dibuka lewat layarnya sini doang ntar keluar isinya apa aja cuma segitu doang buka apa sih susahnya buka pintu kulkas sampai harus ada kamera sama ada layar gede banget disini jadi emang kemageran manusia tuh sangat-sangat menguntungkan untuk produsen ya semua-semua dibuat demi kemageran manusia jadi kalau malam-malam kan gabut gitu biasanya buka kulkas sekarang tinggal lihat aja disini oh ternyata dalamnya ini ujung dia ya dibuka juga oke next permasalahan utamanya ketika kita ngomongin perangkat yang terkoneksi ke internet perangkat yang terkoneksi ke internet terus dan perangkatnya adalah komputer komputer yang tidak diserang komputer yang bisa diserang maka serangan utamanya yang harus kita waspadai itu adalah botnet ini botnet jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya untuk botnet jadi botnet itu adalah suatu perangkat ya yang itu sudah terinfeksi oleh malware jadi kalau kita pakai bahasa namanya zombies jadi zombie itu kan nurut-nurut aja ya dia itu nurut zombie yang lain pokoknya ngejar aja ngejar langsanya terus dia juga brainless lah dia gak bisa mikir si zombie itu botnet itu juga gitu jadi botnet ini bawahnya itu adalah zombies ini ada bot header bot header itu orang jadi ketika kita ngomongin role di di organisasi cyberkriminal itu mereka punya beberapa role ya ada ada leader ada programmer ada exploit exploit specialist terus ada bot header salah satunya bot header ini tugasnya adalah dia mengendalikan bot-bot atau perangkat yang terinfeksi jadi misalnya ada yang order nih grup cyberkriminalnya eh tolong dong itu si twitter di DOS biar gak bisa diakses dia bakal ngerahin semua pasukannya ngerahin semua pasukan botnetnya ini untuk ngede DOS si twitter tadi jadi bot header ini punya ribuan pasukan ya dan dia sering banget nyari pasukan-pasukan baru nah pasukan baru ini biasanya bukan komputer sih yang sering diserang tapi IoT karena ya seperti yang tadi tak bilang ya mereka tuh juga punya prosesor punya kemampuan koneksi ke internet itu udah cukup untuk melakuin di DOS dan kelemahan yang tadi tak bilang kan kita jarang banget login ke dalam perangkat IoT ya nah ini dimanfaatin sama si bot header jadi dia jadiin perangkat IoT itu sebagai budaknya atau sebagai pasukannya yang dimana si pengguna itu biasanya gak bakal kalau ternyata perangkat IoTnya itu udah jadi botnet gitu ya jadi misalnya lampu ya lampu tuh pernah ada kasusnya berapa puluh ribu lampu dia ngedi DOS salah satu website dan ketika diperiksa ini tuh bukan komputer bukan PC bukan HP tapi lampu yang ngedi DOS bayangin lampu menyerang website ada juga fridge pulkas itu juga pernah nyerang terus kita nanti bakal lihat alat dapur itu juga bisa diserang jadi ketika kita ngomongin kayak microwave terus kita ngomongin kayak apa ya alat dapur ya buat kopi itu kan ada yang ada yang pakai wifi sekarang itu juga bisa diserang terus untuk tujuannya tujuan si botnet ini apa sih jadi tujuannya biasanya kalau gak di DOS itu spam campaign jadi si Kulkas ini pernah ada kasusnya dia ngirim spam email ke salah satu orang organisasi jadi ribuan email itu masuk dalam satu hari setelah dicek tanya itu dari Kulkas bukan dari server atau dari komputer jadi botnet ini adalah permasalahan utama kalau kita ngomongin keamanan di IoT botnet ini mungkin untuk teman-teman yang sedang cari skripsi atau yang sedang belajar ada namanya codebase atau open source yang terkenal itu ada dua ada kaitan sama mirai kaitan atau tsunami ini kodenya itu bagus banget dan dia udah dari 2001 bayangin dari 2001 udah nyitain botnet udah ada open source botnet 2001 sih aku mungkin masih TK kali ya dan si kaitan ini populer banget di kalangan hacker dia tuh cara nyebarnya lewat bootforce jadi ketika dia masuk ke salah satu server atau salah satu IoT dia bakal nyebar ke IoT lain itu dengan bootforce jadi dia dia punya data set dan dia nyoba-nyoba terus username sama login adminnya kebanyakan perangkat IoT itu passwordnya tuh gak ada gak diisi nah disitu bakal diambil alih sama si kaitan kaitan ini namanya fitur bot killing yaitu menghilangkan infeksi ketika ada defender yang mau ngambil alih atau mau forensik perangkat IoT si kaitan ini punya kill switch jadi yang tadinya keinfeksi itu langsung ke uninstall sendiri alias bunuh diri kemampuan bunuh diri si kaitan ini keren kaitan atau ada juga mirai mirai ini pernah ngeddus besar pada tahun 2016 kayak github twitter reddit netflix twitter rbmb itu pernah pembanggara-gara mirai jadi yang ngeddus itu ada lampu ada vending mesin ada apa ya banyak banget pokoknya iot kebanyakan si lampu nah ddos mirai ini itu diperjual belikan kodenya dijual belikan dan biasanya ngetarget si gamer gamer-gamer entah streamer atau apa gitu sering banget ngetarget gamers terus si mirai ini kerennya dia bisa nyingkirin botnet lain jadi ketika dia menginfeksi suatu perangkatnya dan dia tahu perangkat ini udah terinfeksi sama kaitan misalnya itu bisa dibunuh si kaitannya terus nanti si mirai ngambil alih secara penuh nah mengambil alih secara penuh disini itu bener-bener kayak diganti diganti film diganti filmbernya atau kredensialnya itu diganti jadi bener-bener defender itu susah untuk ngambil alih perangkat yang udah kena si mirai disini di kiri itu aku udah ngasih gambaran ya dari imperfa jadi di DOS ini kayak gini pertama kan di DOS itu bisnis ya jadi di DOS itu dia bilang nih aku mau ngede DOS Twitter misalnya ya karena dia pelanggannya dia punya akses ke command and control jadi ketika kita ngomongin botnet botnet itu terkonek ke suatu server atau namanya command and control jadi semua botnet ini itu diperintahkan lewat CNC 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 ini nanti bilang di DOS Twitter dia bakal ngirim request ke semua botnet terus dia bakal attack atau menyerang si Twitter atau si korban nah setelah itu si botnet ini dia bakal scanning network baru untuk apa untuk melihat apakah kita bisa nambah nih botnetnya jadi disini dia bakal scan lagi ya scan lagi ketika dia nama perangkat baru di report server ini ada namanya loader jadi loader itu untuk nanam nanam si malware itu jadi yang pertama ketika botnet itu scanning ya misalnya nih ada nih server di Jogja server di Jogja bisa kena botnet nah si server report ini dia bakal connect botnet itu lalu ngedrop namanya malware loader ini jadi setelah malware loader masuk nanti dia bakal menginfeksi si perangkat tadi menjadi botnet terus nanti yaudah tinggal botmaster nih lihat performanya gimana melalui report server seperti itu ya untuk untuk contoh botnet IoT sendiri jadi emang rada apa ya rada ribet ya karena ini tuh udah soal bisnis untuk kejahatan cyber tuh udah soal bisnis makanya terstruktur banget oke next nah ini fitur dari IoT botnet ya fitur dari IoT botnet itu adalah P2P jadi kalau kita tadi lihat botnet itu perlu CNC P2P ini gak perlu CNC jadi di masa depan ya ataupun udah dimulai sebenernya udah dimulai 2020 kita itu cuma perlu botnet P2P botnet biar terhubung satu sama lain jadi ketika CNC nya down atau server nya down itu botnya tetap bisa jalan tetap bisa jalan lewat botnet yang lain jadi perintahnya tuh bisa nyebar sendiri cara ngehapusnya kalau yang botnet sebelumnya itu kita tinggal pakai firewall atau kita setting di router ya biar gak konek ke CNC kalau P2P ini susah karena apa karena setiap perangkat itu harus dihapus bersih jadi botnet nya tuh benar-benar harus dihapus sampai bersih gitu kalau enggak ya nanti bakal ngeinfeksi yang lain dan ini salah satu pekerjaan yang ibarnya impossible atau gak mungkin dilakukan karena ya satu kali infeksi itu bisa ribuan loh yang kena masa harus bersihin satu-satu kan jadi untuk serangan IoT botnet ini kedepannya bakal makin ribet dan bakal makin gede sih oke kita bakal masuk ke contoh-contoh kasus ya aku akan ngasihin beberapa contoh kasus jadi yang pertama salah satu universitas dimana gitu aku lupa itu diserang sama vending mesinnya sendiri jadi vending mesin itu kan yang buat beli minuman itu loh itu kan konek ke internet juga ya itu kena malware botnet dan waktu di investigasi kenapa sih vending mesinnya itu bisa nyerang ternyata dia disatuin networkingnya jadi networknya itu gak dipisah biar gampang gitu niatnya eh tapi ternyata ketika itu jadi zombie malah nyerang dan ini bikin bikin beberapa infrastruktur seperti website terus buat akses-akses mahasiswa itu hilang gitu gak bisa diakses dan di insiden ini itu sekitar 5 ribu perangkat menjadi zombie di 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 nyerinya lagi si botnet ini dia nyebannya kayak kayak ini ya kayak si kaitan tadi tsunami tadi jadi dia pake birth first default sama weak password ketika dia nemu IoT yang passwordnya lemah dia bisa masuk dan nge-infeksi si perangkat IoT yang tadi dan setelah dia masuk malwarenya itu dia bakal ganti passwordnya jadi password utamanya yang lemah tadi diganti yang kuat biar apa biar defendernya itu gak bisa ngambil alih lagi jadi ketika mau di-reset gak bisa orang harus tahu passwordnya kan jadi pinter banget ya malwarenya ini untuk masuk ke perangkat ke perangkat IoT vending machine kita lihat vending machine menyerang ya bentar ini ada videonya nah ini ada contoh lagi ketika peneliti gimana gitu ya dia tuh beli alat penyanduh kopi alat penyanduh kopi yang bisa konek ke internet terus dia coba coba diserang diserang bisa gak ternyata bisa diserang sampai kena ransomware kalau ransomware biasanya kita lihat kena di laptop ya laptopnya teman-teman ya mungkin biasanya yang lagi skripsi yang sering kena ransomware ini kena di kena di copy ya kita lihat nih copy-nya kita lihat start nah itu itu udah udah connect ya connect ke komputernya tuh ini udah mulai ini ya mulai di kena-kenaran somber mesin kopinya kenaran somber udah gak bisa jalan mesin kopinya tapi bisa dikontrol sama si akernya tes tuh keluar sendiri kan dia bisa ngeluarin air panas sendiri bebas 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 dari si hackernya aja mau ngapa-ngapain aja jadi mungkin teman-teman yang suka nongkrong di coffee shop hati-hati ya apa ada yang barista mungkin disini ada yang barista terus pakai alat siapa tau teman-teman lagi mau buat kopi gitu ternyata malah kenaran somber ini baru pembuat kopi ya bayangin kemarin tuh aku lihat ada shower shower air panas itu connect ke wifi bisa connect ke wifi jadi tujuannya sih ya biar ketika kita mau pulang ke rumah dari kantor tuh kita bisa manasin mesinnya panasin sampai rumah kita bisa mandi air hangat ya kalau gak keserang bayangin kalau keserang ternyata pas mandi air hangat dimaksimalin sistemnya rusak atau dikendaliin sama hackernya terus airnya dimentokin panasnya apa gak bahaya tuh buat pemiliknya kan makanya hati-hati lah kalau kayak air panas atau mandi air panas gitu aku kayaknya gak bakal beli yang ke wifi terlalu bahaya siapa tau juga kepencet kan di hp gitu kepencet panas maksimal aduh serem jadi ini contoh aja kayak gini router router ini ini juga sering banget router salah satu yang sering kena dan malwarenya itu namanya botenago benago ini turunan dari mirai yang tadi yang tak share tadi jadi si router ini si botenago ini menginfeksi ribuan router gitu di seluruh dunia jadi router-router yang lemah router-router yang gak pernah diganti password itu jadi input net sama dia dan pada 2016 ya ngelakukan di dWS massal pada situs-situs gede router ini dah dulu aku pernah juga sih waktu agang atau waktu dimana ada juga yang pernah cerita DM ke instagramku bahwa routernya itu kena botnet jadi dia mau login gak bisa terus kekunci tiba-tiba tiba-tiba nyerang nyerang perangkat lain itu ada ada yang pernah surat ke aku routernya kena kena botnet jadi hati-hati yang sering yang pakai router atau yang punya bisnis internet mungkin sering-sering dicek routernya jangan sampai kena botnet nah ini untuk videonya bentar baru login jadi sebenarnya IoT itu gak pintar-pintar banget ya tapi nurut cuma nurut disini sebenarnya ada videonya sih cuma kok masih lama jadi videonya itu adalah ada streamer ya streamer itu ngonaikin google home atau Alexa jadi yang bayar itu dia bisa merintah Alexa bebas akhirnya ada yang ada yang bayar lalu merintah Alexa Alexa where is my home jadi orangnya itu tidur terus ketahuan alamatnya gara-gara ada orang yang request where is my home disebutin alamatnya sama si Alexa ini tapi ini gak keluar oke next ini ada ini oke terus ada relay attack ini ada juga ini sebenarnya tapi kok gak gak keluar ya jadi relay attack ini pencurian mobil jadi ketika kalian tau kan mobil Tesla itu kan bisa di ini ya bisa di jalani bisa dibuka tanpa kunci nah relay attack itu dia bisa mengambil sinyal dari si kunci itu dan akhirnya yang punya jaringannya kunci itu dia bisa ambil nah ini dah keluar ya coba ya kita kita buka ini oke oke bentar oke ini ya sorry ya kecil jadi dia nyuri nyuri mobil Tesla nih si penjahatnya nih oke bentar ya ini kok gak coba kita lihat di youtube langsung nah nah ini ya lihat nih nih tuh dia nangkap sinyal dia nangkap sinyalnya yang dari remote remote-nya si penggunanya tuh pakai antena tuh antena fleksibel karena kan kuncinya itu FOB ya kunci FOB kan nolong sinyal orangnya tuh nah sinyal itu di buat ke mobilnya nyalakan mobilnya dan ini kan mobil listrik ya mobil listrik itu kan udah suaranya dia gak gak tau si owner-nya tuh orang terus gampang jadi bayar juga sih untuk ini ada explain-nya ada penjelasannya juga disini jadi untuk gimana sih kita biar dari pencurian mobil kayak gini ini nah ini kan ada pencuriannya tuh pencuriannya dia bakal nah dia nyalain tuh nyalain penangkap sinyalnya nah cepet kan dia cepet terselera nah kebuka kan kayak gitu kebuka yang keyless keyless itu bahaya simple lah semuanya doang jadi gimana sih biar kita terhindar terhindar dari keyless itu bisa pakai namanya Faraday Pots Faraday jadi Faraday itu kayak microwave ya dimana kita bisa mengisolasi radio atau sinyalnya biar gak keluar biar gak keluar lah jadi dengan Pots ini ya nanti sinyalnya tuh terperangkap gitu gak bakal kemana-mana itu salah satu caranya jadi mungkin yang teman-teman yang punya motor ya motor yang keyless itu mungkin bisa beli yang kayak gini ya kita gak tau lah ya ada gak yang bisa nyuri keyless motor itu setauku kalau di Indo belum ada kasusnya deh tapi kayaknya sih tetap memungkinkan soalnya tinggal beli perangkapnya ini lumayan mahal perangkap penangkap sinyalnya ini satu jutaan eh lebih deh lima jutaan apa berapa jadi kalau kita logika sih bisa tetap bisa di tetap bisa dicuri untuk keyless jadi mau motor mau itu mobil itu juga bisa makanya makanya aku juga ini sih mikir-mikir kemarin mau beli ini kan tesla gak ada duitnya soalnya oke jadi ada yang unik juga ini ada serangan termostat IoT ya jadi di kasino di Amerika dia itu kan punya ini punya akuarium nah akuariumnya itu kan ada termometernya ya untuk kontrol suhu ada salah satu cyberkriminal yang dia tuh masuk lewat termostat ini jadi termostatnya itu di ambil alih terus dia itu karena termostatnya satu jaringan sama databasenya dia bisa masuk ke databasenya si kasinonya itu akhirnya dia mencuri database pemain-pemain besar jadi pemain-pemain yang sering ngebet banyak ngebet jutaan dolar itu diambilin sama si hackernya itu dan dia cuma lewat termostat ini doang lewat termostat terus masuk ke database jadi database itu dicuri semua ini database pemainnya jadi ya lagi-lagi kasus yang sangat unik gara-gara termostat doang bisa rugi besar ada juga yang dari boneka jadi user dari boneka ini dulu ada yang namanya cloudpatch itu ada 820 ribu alamat email itu bocor dan ada 2,2 juta percakapan anak sama orang tua itu bocor di cloudpatch itu percakapan jadi ngeri banget ada ini ada suara anak sama orang tua di cloudpatch ini karena dia direkam jadi si cloudpatch ini bisa ngerekam suara gitu dan ini email passwordnya itu kalau gak salah itu gak dikunci kuat ini kan ini bener-bener dari cloudpatchnya databasenya database gmail sama passwordnya ini bener-bener dari cloudpatchnya ada cloudpatch isinya lihat nih 1,2,3,4 1,2,3,4 ya pantas banyak yang kena karena pada gak gak kuat ngasih passwordnya oke next oke nah ini ada aku bakal ngasih salah satu ini ya insect yang lumayan serem jadi kalau di IoT kalau kita mau mencari perangkat-perangkat IoT itu kita bisa pakai google-nya atau kita sebut sodan jadi sodan ini google-nya IoT jadi dia bisa nyari berbagai perangkat kayak kasir webcam printer dan disini bahayanya ketika teman-teman itu punya punya kamera CCTV IP yang gak teman-teman ganti username passwordnya terus itu konek ke internet teman-teman itu bisa dilihat sama orang lain ini langsung praktekin aja satu aja satu aja ya kayaknya serem oke kita lihat ya eh linknya kok hilang ya nah ini disini ternyata linknya hilang ini aku buka langsung lewat artikelnya karena aku udah ngasih link disini tapi hilang kemarin tuh udah ada linknya cuma hilang kita lihat disini terus ini ya lihat nih screenshot terus jadi kita bakal nyari IP IP kamera yang itu tuh ada screenshot terus jadi kita lihat dari screenshotnya kita gak akses langsung sebenernya ada yang bisa akses langsung cuma aku gak aku gak sengaja gak ngasihkan karena terlalu berbahaya nah ini kan ini kan ada ya mungkin ya kita cari yang kita cari yang Indonesia kita cari yang ID Indonesia oke ini CCTV yang ada di Indonesia semua lihat tanggalnya 9 ya tanggal 9 sekarang ini kalau kita refresh ya nanti video dia bakal nge-refresh nah ini kamarnya siapa tuh tanggal 9 juga kan kebun sirih ya di kebun sirih ada alamatnya juga nih nah ini kamarnya siapa gak tau kan ini ada garasi ya garasinya orang nih garasinya siapa disini ada warung 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 terus ada apa lagi nih ini ada lobby hotel parkiran warnet warnet kan ini kan ada warnet masih baru ya nih 74 2002 kan oke terus ada ini ada instansi ya teman instansi nih ada rumah sini ada rumah tuh ada Malioboro ini Malioboro nih di Jogja nih ini di Malioboro nah ini ada kantor nih ya ada kantornya siapa nih kayaknya apa ini ada kantor terus ada CCTV yang banyak nih kayaknya pabrik ya pabrik ya kayak gitu jadi memang hati-hati kalau beli kamera CCTV ya karena bukan kalian yang bisa lihat tapi orang lain juga bisa lihat bahkan kita semua lihat nih oke jadi gimana sih untuk mengatasi mengatasi serangan IOT ini yang pertama pisahkan jaringan jadi jaringan yang general yang untuk router untuk perangkat kalian itu dipisahkan sama yang IOT enaknya teman-teman beli router ya jadi beli router 2 yang 1 konekin ke laptop yang 1 konekin ke IOT nya misalnya untuk ke lampu ke IP kamera itu ditaruh di beda lah routernya dibedain terus yang pasti ganti password jadi passwordnya harus selalu diganti jangan pakai password bawaan si user lalu teman-teman bisa pakai pakai password yang lebih kuat untuk IOT nya dan jangan disamain ya kalau bisa dibedain setiap perangkat passwordnya lalu cek juga apakah ada fitur update nya di perangkat IOT nya kalau kalau ada fitur auto update itu harus dinyalain ya karena update itu penting banget biar IOT kalian itu keamanannya selalu terjaga lalu informasi cukupnya jadi teman-teman ketika diminta tanggal lahir terus apa sesuatu informasi yang lain itu dipalsuin aja kalau bisa kalau gak penting-penting amat tuh gak usah kasih informasi yang beneran gitu loh terus bisa dimatiin dulu perangkatnya misalnya gak dipakai ya misalnya misalnya teman-teman beli smart tv nih smart tv nya ada kameranya kameranya dipakai gak kalau gak dipakai tutup aja kameranya jadi kameranya bisa dilakban atau gimana terus misalnya teman-teman install aplikasi di hp untuk ngatur IOT nya itu itu bisa dikurangin aja jadi misalnya dia minta akses kamera akses mic itu bisa didenai aja cukup kasih akses yang penting-penting aja yang penting bisa jalankan lalu jangan lupa lihat review nya ya jadi kalau misalnya ada boneka nih ada tante lala gitu kan kok malam suka nyala sendiri ya wah itu kan bahaya ya teman-teman bisa ngecek itu ngarik lah mungkin bisa juga ada yang ngasih review nih belum dikasih tanda nama bapaknya tapi tau nih bonekanya bisa nyebutin nama bapak bonekanya bisa nyebutin nama bapak si anak itu kan berarti bonekanya terindikasi bisa nyuri data informasinya gitu kan ya review nya penting banget ya karena dari review ini kita bisa ngelihat gimana sih performa si barangnya ini barang IoT nya lalu yang terakhir adalah pikirkan lagi ketika teman-teman mau membeli barang IoT kira-kira resikonya bisa teman-teman terima gak misalnya teman-teman di IP kamera apakah teman-teman siap dengan resiko yang bisa lihat kamera kalian tuh orang lain apakah jika teman-teman beli smartwatch apakah jika teman-teman beli lampu atau router teman-teman siap dengan konsekuensinya ketika itu di hack gitu ya dan tanyakan kepada diri kalian sendiri apakah teman-teman sangat memerlukan barang itu ketika teman-teman gak terlalu perlu ya lebih baik sih gak usah dibeli oke gitu aja materi dari saya terima kasih yang sudah menunggu saya kembalikan kepada panitia oke baik terima kasih banyak kepada mas dianas pemaparan materinya selanjutnya kita akan memasuki sekarang sesi jadi buat teman-teman yang udah mempersiapkan pertanyaan di saat pemaparan materi tadi di persilakan langsung bertanya di sesi ini nah sebelum memasuki sesi Q&A saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait teknis tanya jawab dari sesi kali ini jadi untuk sesi Q&A ini terdiri di dua teknis yaitu menggunakan slido atau bertanya secara langsung itu para peserta jika ingin bertanya secara langsung dapat memakai fitur yang ada yang ada dan apabila telah kami persilakan para peserta dapat langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya dan jangan lupa berikan identitas kalian untuk pertanyaan di slido karena akan mendapatkan dollar price berpasal do gopay untuk kelima pertanyaan terbayi oke baik teman-teman mungkin untuk bersihkan waktu langsung aja kita masuk ke sesi Q&A matriks yang kedua nah di slido ini udah ada satu pertanyaan ini mas Dian dari mas Dian yang luar abis ya pertanyaan itu pertanyaan itu adalah apa saja mas tantangan dalam keamanan IOT itu sendiri langsung menjawab aja mas silahkan oke untuk tantangan dalam keamanan IOT ya kayak tadi ya jadi banyak banget untuk kita mengontrol IOT itu agak gimana ya enggak tricky karena itu kan enggak ada layarnya ya kebanyakan jadi kita aksesnya ya dari perangkat lain jadi tantangannya kita harus memastikan bahwa yang kita itu aman entah dari ada update-nya atau enggak perangkatnya atau misalnya attack surface-nya ya itu bisa itu luas jadi ketika misalnya kita ngomongin apa ya kayak epic cctv itu kan ngeri banget ya ketika enggak banyak fitur untuk ubah settingannya ya orang lain bisa bisa nge-hack gitu jadi tantangannya halo selamat pagi terima kasih mas narasumber atas insight-nya ya ini benar-benar interesting ya tentang apa tentang IOT ini aku melihat ternyata begini banget ya treat-nya ya ancamannya tetapi kalau misalnya kita ngomong tentang treat ancaman kan kita enggak akan bisa maju ya pada dasarnya ya karena ada juga kegunaannya dalam IOT ini pertanyaanku adalah apa yang dilakukan seseorang itu untuk mengantisipasi ya mengantisipasi bahwa tidak terjadi ke depannya ya kan terus kemudian kalau misalnya sudah terjadi apa yang harus kita lakukan apakah misalnya kita melihat cctv cctv itu kan seharusnya kan pihak manufakturing atau pihak yang menjual itu apakah bertanggung jawab juga terhadap kita atau itu 100% responsibilitas pemakai gitu apakah terus kemudian ada undang-undang yang menyatakan bahwa melindungi bahwa tentang perihal ini misalnya oh iya nih karena kesalahan ini harus melakukan ini atau gimana gitu terima kasih Pak oke terima kasih pertanyaannya bagus untuk salah undang-undang karena saya bukan hukum jadi saya enggak terlalu banyak tahu sih untuk undang-undang perlindungan data atau konsumen ya saya kurang paham sih cuma untuk undang-undang apa sih yang terbaru itu PDP ya perlindungan data pribadi mungkin sih bakal dibahas cuma kita belum tahu juga karena belum sah kan cuma untuk dari sisi manufaktur sendiri memang harusnya sih mereka juga memberikan ini ya memberikan gate gate atau gimana sih untuk setting awal sebenarnya itu kan udah ada ya di kertasnya itu kan udah ada manual gate-nya cuma biasanya tuh untuk mengoperasikannya harusnya sih disitu dikasih kayak perhatian mohon diganti username dan password agar terhinder dari blablabla gitu kan cuma ya karena pandangnya kan mungkin beda ya enggak semua orang itu memandang dari security ada juga yang memandang dari bisnis mungkin dengan dengan yang simple atau kita sebutnya biasanya plug and play itu kan bikin orang enakan ya enggak semua orang itu tahu loh cara ganti password suatu perangkat gitu dan ketika misalnya unfactor lah mungkin ngasih arahan untuk ganti password dan lain-lain mungkin penggunanya itu bakal bakal ngira atau bakal bakal mikir kalau ini perangkatnya itu ribet karena ngapain sih harus disetting-setting orang yang lain itu bisa tinggal colok udah jalan gitu loh jadi mungkin dari sisi bisnis seperti itu jadi kalau jadi namanya keamanan itu ya gimana ya berbanding terbalik dengan kenyamanan gitu loh semakin suatu sistem aman semakin usernya itu enggak nyaman karena ya pasti makin ribet gitu misalnya ganti password jadi yang bisa dilakukan sih harusnya awareness yang pertama awareness atau dari manufaktur mungkin bisa ngasih kayak peringatan aja jika ini enggak diganti user passwordnya maka bahagian seperti ini kalau dibilang salahnya siapa salah siapa sih sebenarnya kalau menurutku tanggung jawabnya itu kalau misalnya kayak username sama password itu jadi pembelinya karena pembelinya enggak enggak ngasih username dan password yang kuat kan tapi ketika misalnya kayak yang cloud itu tadi yang boneka itu tadi itu itu salahnya itu bisa jadi dua-duanya karena yang pertama sistemnya kurang aman si sistem server dari bonekanya yang kedua usernya itu ngasih password juga asal-asalan 1, 2, 3, 4 doang gitu ya dua-duanya salah gitu jadi kalau kita sebagai user sih selalu maksimalkan fitur yang ada pada perangkat IoT-nya agar menghindari dari serangan-serangan gitu sih oke Mas Din satu pertanyaan lagi thank you Mas karena ini benar-benar interest bagi aku ya karena sebenarnya saya biasanya bukan tentang internet I think atau sejenisnya ya memang benar-benar ini banget interest banget nah pertanyaan kan itu ada film-film yang mengenai tentang barcode kemudian isu-isu tentang suntikan vaksin lah whatever itu namanya itu sebenarnya itu benar gak sih kalau misalnya Mas Din melihat secara praktisi maupun akademis tentang IoT itu mungkin gak tiap orang itu akan dikendalikan in the next future-nya itu apakah itu hanya cuma imajinasi orang-orang aja lalu apakah dengan cara mengupdate antivirus dan antivirus tips apa sih yang paling oke lah baik lokal maupun internasional yang benar-benar oke bagi bagi kita nih pengguna nih apalagi seorang yang hijau bagi aku pengguna komputer atau yang lain-lain kira-kira mana yang lebih baik terima kasih Mas Din itu aja untuk yang itu ya chip-chip pengendalikan sebenarnya kita gak perlu kontrol sih kita udah dikontrol sama google sama ini whatsapp orang kemen whatsapp donatnya udah pada kelabakan aduh ini gak bisa buka whatsapp ini gak bisa buka game kesat gak langsung sebenarnya kita udah dikontrol tapi misalnya kita ngomongin teknis ya soal kayak yang tracker itu gak sih menurutku itu masih jauh banget dan itu cuma sekedar konspirasi belaka chip itu emang ada yang kecil itu ada yang kecil tapi kalau kita ngomongin kemampuannya yang dikontrol ya yang pertama jarum gak perlu takut sih itu cuma itu cuma konspirasi biar konspirasi aja terus untuk set antivirus ya aku gak bisa gak bisa ngasih ngasih rekomen ya karena karena aku gak apa gak pelajari juga masing-masing antivirus cuma at least sih paling gak temen-temen bisa googling hardening ya windows hardening jadi maksimalkan penggunaan penggunaan antivirus bawaan dulu jadi kayak windows defender itu bisa dimaksimalkan terus yang terpenting sih jangan install bajakan udah lah sekalinya temen-temen install bajakan udah pasti nanti kesananya udah ribet jadi intinya sih gak usah aneh-aneh gak usah install bajakan tuh harusnya aman-aman aja oke thank you mas mas din bener-bener memberikan pencerahan bagi yang ijo bagi saya thank you mas din ya thank you panit ya oke terima kasih dari mas halason atas pertanyaannya dan mas dan atas jawabannya juga mungkin bisa lanjut ke slido dulu dari pertanyaan dari Basrul Panji Gumilang izin bertanya kak itu tadi web apa ya yang mendetak gimana cara mengatasi bagian yang sudah dibobol oleh seorang hacker so done ya namanya so done website-nya namanya so done so done ya misalnya so done sebenarnya ada juga website yang bener-bener real life jadi bener-bener real time kita bisa lihat orang lain itu cuma aku gak berani mayangin disini kalau di so done tadi lat screenshot doang jadi cara kerjanya itu cara kerjanya itu sebelum so done menampilkan itu dia ngambil screenshot aja screenshot lalu ditampilkan di webnya jadi dia gak gak akses CCTV-nya secara langsung bagaimana cara mengatasi bagian yang sudah dibobol kalau udah kebobolan itu tergantung kebobolan jadi apa misalnya jadi botnet itu biasanya bakal lemot perangkatnya lemot boros baterai terus tau-tau misalnya kuotanya cepat habis nih atau misalnya panas ya perangkatnya terutama panas panas gak seperti biasa atau misalnya lampu kedapkan ribu sendiri itu yang pertama sih kita bisa ganti yang penting diganti aja user passwordnya itu diganti atau sebelum diganti itu kita bisa reset ke pabrik cuma kan gak semua perangkat itu bisa reset pabrik jadi emang agak susah kalau gimana kita bisa tahu perangkatnya udah dibobol atau enggak paling simpel sih diganti aja passwordnya passwordnya diganti terus di terus di reset aja kalau bisa di reset itu aja sih oke baik mungkin ini udah ada yang rehasin juga ada dari Mas Zulfami Hamam mungkin bisa langsung diutarakan Mas pertanyaannya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Fahmi dari Medan saya mau tanya tertarik juga sama dunia IoT kita lihat di banyak negara kayak terutama di Amerika dan Eropa kayak London New York Chicago mostly di Eropa dan Amerika kan banyak tuh udah menerapkan IoT di perangkat di transportnya bahkan di pemerintahnya kalau di Indonesia menurut kakak nih yang paling mungkin kota yang paling mungkin untuk diterapkan IoT yang pertama kali dimana gitu kira-kira antara Pulau Jawa sama Sumatera mungkin untuk menerapannya dimana kira-kira menurut kakak yang paling mungkin terima kasih oke nah kalau untuk soal IoT ya IoT itu kayak yang Mas Dendi tadi bilang itu kan ada ini ya ada pembedahan jadi kalau kita ngobrolin soal IoT kita sebisa mungkin itu buat koneksinya itu seamless jadi gak ngelag-ngelag lah kalau kayak main mobil jadi sebisa mungkin gak ngelag-ngelag jadi kita kita kurangi latency-nya itu sekecil mungkin latency jadi kalau kita kalau menurutku sih yang paling ini sih di Jakarta dulu sih pasti karena di Jakarta kan ada data center-nya tuh jadi kita bisa pakai data center yang di Jakarta untuk ngurangin ngurangin traffic-nya karena internet itu kan kehubungnya kan lewat ini ya kabel ya dan itu bisa diukur latensinya berapa jadi beda ketika kita ngomongin dari Jakarta terus servernya di Amerika itu pasti bakal kelihatan latensinya dan itu bahaya apalagi kita ngomongin surgery atau bedah-bedah atau misalnya ngomongin yang terk-terk otomatis itu kan penting banget ya satu detik itu kan penting banget ketika itu ngelag-nya 0, sekian detik itu bisa bisa apa ya nyawa taruhannya bisa tabrakan jadi penting banget untuk mengurangi latensi di penggunaan perangkat IoT ini kalau di Sumatera aku kurang tahu kurang tahu daerah-daerah Sumatera mungkin di perkotaannya bisa cuma yang pasti melakukan Jakarta karena katanya kemarin tuh sempat pernah ada wacana bakal jadi kota IoT gitu gitu sih Mas Zulfa ya baik Kak makasih jawabannya sukses selalu thank you thank you sukses juga oke selanjutnya pertanyaan ada bisa lagi ini ada dari Mas Yanwar Ardi Hansyah mengenai OSIN apakah ada seksi agar bisa ikut menjadi member atau anggota yang ada di Treslab kalau nggak salah untuk mobil Indonesia oke untuk untuk OSIN ID ya untuk OSIN ID kalau untuk misalnya kita mau ikut Treslab itu kan dunia itu iya nanti ada seleksinya jadi seleksinya itu nanti ya OSIN gitu kita nyari nyari orang nyari clue dari yang diberikan oleh panitianya terus nanti yang jawaban terbaik nanti kita ikutin lomba ada sih ada seleksinya tapi kalau member biasa nggak perlu tinggal join aja oke masih terima kasih atas jawabannya yang sudah sangat insightful sekali mungkin pertanyaan tadi juga dari akhir menjadi akhir dari sesi Q&A kali ini mungkin bisa gimana nih nak abis ini agak agenda apa lagi disini nak mungkin dari sesi pertanyaan kali ini dapat disudahi dulu ya dan teman-teman yang tadi pertanyaannya masih belum terjawabkan oleh Mas Dean mungkin bisa mengontak Mas Dean secara langsung melalui media sosialnya mungkin dan juga untuk Mas Dean kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas pemaparan materinya dan juga Mas Dendi yang sudah memaparkan materi satu tadi jika ada agenda lain dipercelahkan untuk meninggalkan Zoom namun apabila ada waktu mungkin bisa mengikuti hingga akhir acara karena akan ada sesi dokumentasi di akhir nanti nah mungkin sekarang kita langsung move on aja ke sesi yang sangat seru banget dan pastinya ditunggu-tunggu buat teman-teman semuanya nih ya yaitu sesi pembagian door price buat para peserta tadi yang udah mengajukan pertanyaannya yang sangat menggubu-gubu terus udah excited banget nih pada sesi satu Q&A dan dua akan mendapatkan hadiah dari kami nih mungkin dari panitia bisa langsung di-reveal aja nih siapa aja orangnya yang menjadi pemenangnya oke oke semenang dari saya di ngara dari video sujir di ganakan oleh Terima kasih. Selamat nih para pemenang The Press Webinar ARA 2022 ini. Nantinya akan dikontak di Kampanitia untuk mengklaim hadiahnya berupa saldo Kope ini. Nah, ARA 2022 itu sebuah event karya teknologi informasi ITS yang hadir untuk mewadai teman-teman yang ingin memperpedalam dan berinovasi pada bidang IoT dan juga cyber security ini. Oke, berarti webinar ini juga bukan terbata dari teknologi penelitian saja ya? Berarti akan ada webinar yang IoT-nya juga? Pastinya ada banget dong. Nah, di webinar IoT ini itu mengangkat tema akselerasi transformasi digital Indonesia melalui infrastruktur 5G dalam IoT yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2022 nanti inilah. Nah, nggak cuma webinar cyber security dan IoT saja, tapi ARA ini juga menyediakan wadah bagi adik-adik SMA Ksderajat ketika teman-teman hasiswa yang ingin berinovasi di bidang IoT dan juga cyber security lewak kompetisi, CTF, karya tulis ilmiah IoT, dan juga ilmu lebih ada nih. Selain itu, ARA juga mempunyai event yang bernama Expo IT. Expo IT merupakan ekshibisi online untuk memperkenalkan karya jadi mahasiswa teknologi informasi ITS dan komunitas lokal di bidang teknologi informasi. Setiap pemilik karya akan menjelaskan mengenai hasil karyanya berserta cara kerjanya. Bermanfaat banget kan buat teman-teman di sini yang interes banget sama karya-karya di bidang teknologi informasi. Jadi, yuk bisa langsung aja registrasi acara Expo IT ARA 2022 yang akan dilaksanakan nanti lagi nih, jadi itu tanggal 23 sampai 24 April ini. Mungkin untuk ini nanti akan diberikan oleh karya di bawah Ketua. Benar banget tuh. Nah, buat teman-teman semua yang ingin dapat preview tentang masa depan teknologi informasi ini, boleh langsung aja daftar ke seluruh rangkaian acara di website ARA, yaitu are.its.ac.id.ar Atau bisa langsung aja ke klik link yang udah dikirimkan panitia di kolom chat zoom. Atau bisa juga nih kalian langsung aja kepoin ke Instagram ARA. Detailnya ada di official Instagram ARA at ARA underscore ITS. Jadi, kalau misalnya peserta, teman-teman pasti tahu di nanti ini sesuai dengan apa yang kita sudah jelaskan tadi, bisa langsung menuju ke link yang sudah ada di kolom chat zoom. Oke, sayang sekali nih teman-teman, peserta pembagian website telah menjadi akhir dari seluruh rangkaian acara hari ini. Namun, sebelum kita menghasilkan perjalanan hari ini, lalu engkau nggak bisa kalau misalnya kita nggak melakukan hukum yang tadi terlebih dahulu? Buat teman-teman semua nih dan panitia, yang belum nyalakan kamera, bisa disegara dinyalakan ya, karena kita akan mau sesi dokumentasi nih, dan langsung touch up-touch up dulu nih. Dan juga kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk memimpin sesi dokumentasinya. Oke, ayo teman-teman, mulai on game dulu. Aku tunggu sampai 10.44. Oke. Oke, mungkin aku mulai ya dari slide pertama. Aku screenshot dulu, mungkin kalian mulai senyum dulu sampai akhir selesai, karena kan juga tidak tahu kalian di slide berapa. Oke, mungkin aku mulai screenshot ya. Oke, mulai dari pertama. Oke, slide kedua. Oke, next slide ketiga. Slide keempat. Ya, mungkin sisanya enggak ada yang on game, jadi mungkin sekian. Boleh, saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada panitia yang tigas. Sekali lagi kami ucapkan, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir hari ini, dan telah berpaksa aktivitas aktif dalam rangkaian acara webinar Cyber Security of Fundamental Keyhole Innovation and Digital Infrastruktur Aral 2022 pada hari ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Kencana Maju Bersama, PT Paragon Technology and Innovation, dan juga Indigo Space Surabaya sebagai sponsor yang telah membantu mensukseskan jalannya seluruh rangkaian acara-ara 2022. Baik, karena sebelumnya kita telah memulai acara mengenai hal yang baik, maka akan ditutup dengan hal yang baik di luar. Berdoa sesuai agama yang dipercaya masing-masing di luar. Dan juga mengingatkan bagi para peserta untuk jangan lupa mengisi form feedback yang telah dibagikan panitia melalui kolom chat zoom. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Kami berharap ilmu yang telah disampaikan pada webinar ini dapat bermanfaat. Kami mewakili suruh panitia yang berbeda hari ini memuang maaf apabila terdapat kekurangan setelah rangkaian acara-rumpa. Saya Rara. Dan saya Inca. Selaku emisi pada hari ini, pamit dan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Penuh tantangan. Tapi kami tak pernah hilang semangat. Dengan terus berinovasi untuk hasilkan produk terbaik dengan sepenuh hati. Berkolaborasi. Berkreasi tanpa batas. Mengembangkan potensi. Menjadi cara kami untuk terus berlari. Sejak tahun 2019, kami bertransformasi menjadi Paragon Corp. Yang terdiri dari Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia. Serta Parama Global Inspira sebagai perusahaan distribusi. Kami memiliki 41 distribution center, lebih dari 10.000 Paragonian, dan kami akan terus berkembang. Dengan R&D Center terbesar se-Indonesia, kami terus berinovasi menghasilkan brand-brand terbaik. Visi kami adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih besar berdasarkan empat pilar demi membantu sesama untuk kemajuan Indonesia. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi, mengembangkan potensi bersama Paragon Corp. Terima kasih telah menonton! Nah, ini sudah bisa lengkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!